Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Berbicara tentang ilmu tafsir Ada beberapa ulama Yang menghindari kata tafsir Karena makna tafsir itu Memaknai atau menduga Apa yang dikehendaki Allah Tentu itu sulit Satu bahwa faktanya Kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah Karena tidak ada wahyu lagi Sehingga dari kehadi-hadian ini Pernah suatu saat Abu Bakar ditanya Beliau menjawab Saya tidak lagi pantas Hidup di atas bumi Di bawah naungan langit Jika saya mengatakan Naku lufil Quran Jika saya harus berpendapat Tentang Quran Apa yang tidak saya ketahui Itu kehatian-kehatian yang dilakukan Sayyidi Nabi Bakrin Ashtik Tapi teori ini berbanding paradok Berbanding ekstrim Ketika bahwa Quran itu diturunkan itu Sebagai hudan Sebagai petunjuk Kedua sebagai bayanan Sebagai penjelas Dan ini yang saya yakini Kalau sebagai penjelas Quran itu harus jelas sekali Dan bisa menjelaskan Dan Quran Mencifati dirinya Wal kitabil mubin Demi kitab Yang memberi penjelasan Sehingga dari sudut ini Orang kafir pun mungkin Memahami Quran Dan menurut saya Orang kafir pun bisa paham Quran Kalau Ahok itu melintir Quran Tidak memahami Quran Senok harganya itu Melintir Quran Tapi tidak memahami Quran Tapi bahwa Quran itu Bisa difahami orang kafir itu iya Logikanya gampang begini Kata Imam Syafi'i Dalam kitab Ar-Risalah Ketika Quran turun Itu pendengarnya itu Tidak ada yang muslim Belum ada santri kewagian Tidak ada santri lirbayo Tidak ada santri sarang Pendengarnya itu non muslim Tidak ini sampai nangen-nangen Ketika Quran turun itu Pendengarnya muslim atau non muslim Non muslim Andai kan Quran itu turun Tidak difahami orang kafir Maka lalu Objeknya siapa Sasarannya siapa Nah sebab itu akan aneh Kalau kita yang mondok Misalnya ngaji edkor Ngaji alfiah Ngaji ulumul quran Apa saja Kemudian Anda Tidak faham Quran Padahal orang kafir saja Bisa faham Nah ini tantangan bagi kita Seng kafir Waiso faham Quran Masa kita santri Tidak Tidak faham Quran Makanya begini Di antara awal-awal Periode makiyah Ada surat disebut Kulia yuhal Kafirun Katakan Muhammad Ya yuhal kafirun Karena mukhotobnya Atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa Kafir Mereka paham Ketika dijelaskan Quran Paham Dan sebagian mereka Menjadi mu'min Karena paham Itu Termasuk isi makalah Yang saya utarakan disini Mereka tanya Ya Muhammad Siflana robbak Amin dahabin Amin nuhasin Amin hajarin Karena orang kafir jahilyah Itu punya tren Yang namanya Tuhan Itu fisik Mereka punya lata Punya uzza Punya hubbal Sehingga kalau Tuhan Tuhan kita ini Dari batu Muhammad Katanya Anda punya Tuhan yang berbeda Lalu Tuhan Anda ini Dari emas Atau dari perak Turunlah ayat Pul huwawahu ahad Allahus Soma Lagi-lagi Mukhotobnya adalah Orang kafir Makanya ini juga Akhirnya jadi Ilmu madhab Ilmu Tentang firqah Firqah dalam Islam Bahwa Kesalahan terbesar Orang khawarid Sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari Nanti saya mencari Di juz 4 Atau di juz 3 Pokoknya di bab Babu kitalil khawarid Karena Imam Bukhari Punya adat Diulang-ulang Kata Ibnu Umar Yang dikutip Imam Bukhari Orang-orang khawarid Atau kalau sekarang Orang-orang radikalisme Itu meneliti Quran Kemudian ketika ada Kriteria Manusia-manusia Tertentu Itu dianggap Itu Kenanya orang Islam Korbannya orang Islam Padahal awal Mulayat ini Turun Untuk orang kafir Atau kritikan Pada orang kafir Ini cilaka betul Karena logikanya Seperti yang dikatakan Imam Shafi'i Ketika Quran Turun Ini gak ada orang Islam Yang ada orang kafir Sehingga Mukhotobnya adalah orang Kafir Tapi ayat-ayat ini Nanti dipakai khawarid Untuk Meng-counter Orang Islam Sehingga mereka mudah Meng-kafirkan kita Karena pakai ayat Yang dari awal Allah meng-kafirkan orang kafir Sekarang ayat itu dipakai Meng-kafirkan orang Noah Ini saking gebleknya Orang apa Khawarid Makanya kata kita Fatul Bari Yang menyara Ibu Khawarid Yang mendorong Orang khawet Seperti itu Adalah Jaluhum Bisyariah Memang mereka Bener-bener bodoh Bener-bener goblok Misalnya kita Misalnya kita Kiai Atau kita Ma'rif Atau kita Santri Atau kita orang Soleh Kemudian kita Gak bisa melakukan Apa yang kita katakan Terus kita Oke lah Kita kena Kritik misalnya Atau murunan Nasabil dirin Watan saona Anfisakum Ma'antum Taslun alkitab Terus kita Katanya Bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Terus dikritik Dengan ayat itu Itu mestinya Tidak tepat Karena itu Asbabin usulnya Adalah orang-orang Yahudi Karena tahu bahwa Sifat Rasulullah Itu ada di Taurat Mereka menyuruh Keluarganya itu Masuk Islam Tapi mereka sendiri Tidak mau Islam Kemudian turunlah Ayat Atau murunan Nasah Bilbiri Watan saona Anfisakum Wa'antum Taslun alkitab Afalat Akilun Sekarang Perbandingannya Begini Misalnya Ada orang Islam Taruh saja Zahid Zahid itu Maling Ya maling Konsisten Dia maling Sampai tua Terus Menurut Anda Zahid yang Muslim ini Muslim Zahid itu Muslim Tapi maling Jangan bilang Maling Tapi muslim Dia itu Ya Kemudian Zahid bilang ke Anaknya Cung Gue jadi maling Jadi santri Yang soleh Yang maling Bapak Fainnal Amroh Bilma'ruf Wajib Wal Kaulah Bilma'ruf Ya Wajib Wal Kaulah Bilhaq Ya Wajib Jadi itu Hal yang Berbeda Misalnya Fainnal Amroh Bilma'ruf Wajibun Memerintahkan Barang Baik Itu Baik Ewa Innal Kaulah Bilhaq Ya Wajib Mengatakan Yang Hak Itu Ya Wajib Berarti Zahid Tetap Kena Khitab Kamu Harus Nasihati Anak Secara Benar Kamu Juga Harus Ngomong Hukum Secara Benar Lalu Ketika Zahid Ngomong Hukum Secara Benar Congo Maling Maling Kuduso Congo John Rosno Profesine Bapak Maling Maling Itu Benar Dia Berarti Sudah Melakukan Dua Kebenaran Yaitu Ngomongnya Benar Nasihatnya Benar Dia Salah Perlakunya Tetap Maling Tapi Jangan Karena Dia Maling Lalu Sa Omongannya Gak Salah Juga Berarti Salah Malah Tiga Makanya Ini Ini Penting Yang Ngaji Sama Ulama Sama Ahli Usul Fekdi Jadi Tidak Bisa Dicampur Radukkan Zahid Gagal Dalam Perilaku Tapi Jangan Gagal Lagi Di Nasihat Nanti Kalau Dia Nasehati Maka Anaknya Terus Maling Alasannya Niru Bapaknya Karena Bapaknya Kalau Mau Nasehati Nanti Disemprit Sama Santit Pak Sama Nasehati Anak Iroh Sama Maling Sama Dewi Maling Tidak Bisa Itu Malayudra Kukuluh Malayudra Kukuluh Atau Bahasa Populernya Al-Maisur Leskutu Bilmaksur Misalnya Kita Sebagai Kiai Hanya Bisa Takrib Hanya Bisa Jurumiyah Bisa Fatul Mu'in Cik Abote Bulat Bulat Kamu Tidak Boleh Ngomong Kini Ceng Sebagai Muridku Kudunur Taku Nak Gurumu Goblok Takrib 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 Tidak Tidak Ngelangkai Guru Tidak Sopan Tidak 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 Ngomong Ceng Koyok Koyok Aku Kudua Alim Fatul Mu'in Alim Fatul Wahab Tidak Bisa Protes Pak Guru Sendiri Tidak Bisa Tidak Bisa Kebenaran Tetap Sebagai Kebenaran Kita Tidak Kuat Melakukan Tau Tidak Bisa Melakukan Lagi-lagi Ayat itu Sebenarnya Ada Untuk Kita Untuk Orang Yahudi Atak Murunan Nasa Bilbir Rewatan Sauna Anfusakum Baantum Taslunal Kitab Sebab Itu Istidilal Dengan Quran Itu Memang Resikonya Tinggi Kalau Tidak Bagi Mutabakhir Karena Itu Tadi Ini Harus Ada Pengetahuan Yang Luas Tentang Asbah Bin Uzun Tentang Kriteria Nah Kalau Terpaksa Saya Katakan Terpaksa Kalau Terpaksa Kita Itibar Itu Boleh Tapi Itu Terpaksa Bahwa Allah Mengkritik Orang Yang Bisa Ngomong Tapi Tidak Bisa Melakukan Tapi Itu Secara Usul Fekh Itu Runyam Teori Ini Runyam Fatal Sampai Lihat Di Kitab Bajuri Atau Di Kitab Fekh Yang Lain Ketika Sohib Bil Burdah Atau Sohib Bil Burdah Yang Imam Bushiri Mohamad Bil Bushiri Ini Salah Nama Tapi Sekadang Populer Sebetulnya Imam Bushiri Itu Sohib Bil Burdah Bukan Sohib Burdah Tapi Sekadang Terkenal Burdah Kita Ikut Ikutan Ikutan Burdah Imam Bushiri Itu Ngeluh Saya Ini Orang Yang Banyak Kesalahan Di Antara Salah Saya Adalah Saya Bisa Ngomong Tapi Tidak Bisa Melakukan Yaitu Saya Ngomong Misalnya Orang Supaya Tahajud Saya Tidak Tahajud Saya Ngomong Orang Supaya Sholat Sunat Saya Tidak Pernah Sholat Sunat Itu Sarahnya Itu Yang Menyarai Itu kan Imam Bajuri Itu Yang Sarah Burdah Itu Mengkritik Begini Kalau Anda Ngendikan Itu Fima Rodidham Min Nafsi Yaitu Dalam Kontek Anda Mengkritik Diri Sendiri Oke Tapi Omongan Anda Salah Karena Secara Usul Fekih Fatal Fatalnya Begini Misalnya Saya Tidak Pernah Tahajud Ya Mungkin Itu Nyata Mungkin Itu Nyata Apakah Kemudian Saya Tidak Boleh Mengatakan At Tahajud Sunatun Apa Saya Diwajibkan Diam Hanya Karena Saya Tidak Pernah Tahajud Terus Saya Seorang Kiai Yang Haram Mengatakan At Tahajud Sunatun Saya Harus Tetap Mengatakan Kalau Tahajud Itu Sunat Saya Kalau Punya Santri Tetap Saya Bilang Napas Nganggur Tahajud Tahajud Itu Sunat Karena Mengatakan Kebaikan Pasti Bagian Dari Kebaikan Itu Sendir Makanya Kata Imam Bajuri Fakif Faya Kunul Amru Bil Ma'rufi Madmuman Bagaimana Mungkin Sesuatu Yang Selesbaik Karena Memeritakan Kebaikan Madmuman Menjadi Sesuatu Yang Tercelah Hanya Karena Mengatakan Tidak Melakukan Fainal Fi'la Amrun Wal Hukmu Amrun Akhar Itu Beda Jangan Karena Anda Tidak Minum Teh Karena Diabit Terus Anda Kalau Ada Tamu Tidak Disukai Teh Karena Saya Sendiri Tidak Minum Teh Wah Ya Repat Itu Lagi-lagi Tadi Orang Khawarid Salah Ketika Mengartikan Ayat Yang Harusnya Objek Kritiknya Orang Kafir Kemudian Karena Quran Lama Sekali Dibaca Orang Islam Sampai Orang Tulubah Kalau Quran Awalnya Turun Diantaranya Adalah Membenahi Akidah Orang Kafir Sehingga Korbannya Orang Islam Itu Mirip Seperti Cerita Kita Santri Santri Itu Kalau Punya Musuh Itu Baca Hizip Nasor Dulu Pengarang Hizip Nasor Itu Musuh Orang Fasek Sehingga Divizip Santri Orang Musuh Fasek Kancanya Yang Kena Hizip Nah Ini penting Saya aturkan Sama Seperti Itu Lama Sekali Quran Hanya Dibaca Orang Islam Dan Komunitas Muslim Sehingga Seakan Akan Semua kritikan Quran Itu Pada Orang Islam Padahal Jelas Quran Ada Kulia Ayuhal Kafir Jelas Mukhotopnya Orang Kafir Sadakata Lakum Dinukum Waliyah Din Ini penting Kulatur Makanya Kalau Melihat Itu Quran Jelas Bisa Difahami Orang Kafir Bahkan Banyak Orang Kafir Yang Menjadi Muslim Karena Faham Maknanya Apa Faham Maknanya Quran Itu Jelas Sekali Itu Masjur Sekali Dialeknya Nabi Dengan Walid Bin Muhiro Dengan Utbah Dengan Banyak Sekali Termasuk Dengan Abu Jahal Dengan Abu Lahab Bahkan Orang Kafir Quresh Menyewa Namanya Musaylama Al-Kadab Kalau Disini Baca Musaylama Atau Musaylimah Trendnya Disini Pakai Pakai Fathah Ya Itu Entah Yang Tahu Masalah Yang Mana Karena Kalau Dalam Ilmu Riwayat Sekali Salah Baca Kasus Betul Sa'id Bin Musayyab Sa'id Bin Musayyab Sa'id 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 Orang Irak Mengatakan Saya Ditawan Sebetulnya Saya Yang Menawan Mereka Tapi Al-Masyur Itu Dibaca Sa'id Bin Musayyab Padahal Dia Tidak Mau Dibaca Sa'id 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 Bin Musayyab Karena Nama Ini Penting Pentingnya Begini Ini Kata Rasulullah Kalau Sedang Guyon Kata Nabi Kamu Itu Sekali Kali Mikir Kenapa Saya Ini Diberi Nama Allah Muhammad Ini Hadis Suhaid Bukhari Ada Di Kitab Adab Banyak Kenapa Ya Rasulullah Allah Senang Bingung Kata Rasulullah Karena Abu Jahal Kalau Manggil Saya Jadi Bingung Itu Kalau Orang Arab Pasti Tau Maknanya Muhammad Maknanya Orang Yang Terpuji Jika Kalau Abu Lahab Ngomong Jadi Paradox Hei Orang Yang Terpuji Kamu Bohong Kan Jadi Aneh Ya Muhammad Kazzabda Hei Sobat Kamu Bohong Kalau Diterjemahkan Hei Orang Terpuji Kamu Bohong Itu Akhirnya Sobat Tertawa Tawa Karena Cik Pinter Pengheran Milih Nama Kamu Ya Rasulullah Karena Ini Bingungkan Musuh Makanya Kalau Kamu Anak Kiai Itu Anak Kamu Panggil Namakan Saja Agus Pasti Satu Pontok Panggil Gus Semua Itu Aman Oh Itu Yang Enggak Seneng Tetap Panggil Gus Karena Kalau Untuk Gus Putra Kiai Kan Butuh Bapak Kiai Kan Bapak Es Kadung Rakyai Itu Kan Itu Ada Trik Nya Itu Anak Nya Dinam Itu Rasulullah Sudah Dipilih Sedemikian Rupa Oleh Allah Perlakunya Benar Akwal Benar Sak Namanya Juga Benar Sehingga Ketika Abu Jahal Abul Hab Tahu Bahwa Nama Muhammad Ini Problem Karena Ini Madah Madah Itu Memuji Sehingga Mereka Kalau Mencari Muhammad Itu Bilang Aynal Madmum Mana Orang Yang Tercelah Terus Orang Orang Kuras Tidak Faham Kamu Nyari Isi Apa Akhirnya Mereka Bilang Ana Atlubu Muhammad Dan Saya Cari Muhammad Akhirnya Bilang Muhammad Lagi Nah Itu Nah Koran Juga Main Di ranah Nama Sehingga Abu Jahal Itu Namanya Abul Hakam Orang Islam Dari Awal Memanggil Abu Jahal Karena Kalau Sampai Kita Manggil Abul Hakam Kita Akan Ngalami Paradok Ya Abul Hakam He Bapak Dari Semua Kebijakan Kamu Beginikan Kacau Makanya Dari Sini Orang Tidak Boleh Salah Salah Ini Penting Kolator Karena Kadang Menganalisis Quran Itu Satu Bilisanin Arobiyimubin Kata Imam Shafi'i Di antara Kata Imam Shafi'i Di antara Aturan Pokok Memahami Quran Adalah Dia Malian Bil Arobiyah Dia Sangat Sangat Menguasai Basara Itu Masjur Dalam Dialak Imam Shafi'i Saman Kalau Ngaji Takrib Atau Fatul Mu'in Sarat Sahnya Tayamum Lil Musafir Itu Apa Tolabul Ma Mencari Apa Air Sampai Kalau Di Takrib Dicontohkan Kalau Di tempat Atas Nyari Kebawah Kalau Kebawah Nyari Keatas Imam Shafi'i Ditanya Bagaimana Anda Berpendapat Bahwa Tolabul Itu Wajib Untuk Menjadi Sahnya Tayamum Terus Imam Shafi'i Fakoro'a Falam Taji Duma'an Kamu Pergi Kemudian Falam Taji Duma'an Kamu Tidak Menemukan Air Terus Imam Shafi'i Mengatakan La Yukolu Limal Lam Yat Lump Lam Yajid Wa Inna Mayukolu Lam Ya'rif Orang Yang Tidak Pernah Mencari Itu Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Padahal Quran Bilang Kamu Pergi Kemudian Kamu Tidak Menemukan Air Tidak Menemukan Itu Berarti Harus Mencari Dulu Baru Dikatakan Lam Yajid Tidak Menemukan Kalau Tidak Pernah Mencari Namanya Tidak Tau Hanya Gitu Jadi Ilmu Itu Wajib Karena Allah Mengatakan Falam Taji Duh Ma La Yukolu Orang Dikatakan Tidak Menemukan Berarti Setelah Mencari Kemudian Kesimpulannya Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Tidak Dari Namanya Malian Bila Arobiyah Dia Nguasai Bahasa Arab Begitu Juga Ulama Ulama Sufi Itu Ada Cerita Abu Yazid Al-Bustami Itu Ada Muridnya Baca Ayat Orang-orang Takwa Itu Digiring Digiring Menuju Surga Itu Dia Nangis Muridnya Kaget Ini Guru Saya Tidak Bener Ini Ada Cerita Surga Tapi Dia Malah Nangis Karena Ayatnya Itu Digiring Terus Kata Abu Yazid Mereka Itu Dimana Saja Masa Ke Surga Butuh Digiring Digiring Ke Surga Itu Kan Nikmat Ngapain Butuh Digiring Saya Tidak Mau Kata Dia Abu Yazid Tidak Mau Digiring Ke Surga Tidak Mereka Tidak Tidak Kaget Memangnya Mohon Neraka Tidak 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 Saya Saya Pas Itu Sudah Dekat Sama Allah Sehingga Tidak Perlu Digiring Saya Sudah Panitia Kiamat Pas Itu Tidak Perlu Digiring Nah Ini Nanti Penting Nanti Penting Jadi Satu Aturan Ilmu Ulumul Quran Saya Di rumah Itu Istiqomah Ngajar Kua Idul Asasiyah Sayyid Muhammad Yang Dulu Ditulis Abahnya Zubdatul Itkon Oleh Sayyid Alawi Kemudian Zubdatul Itkon Itu Tentu Dari Kitab Itkon Terus Sayyid Alawi Dulu Ngarang Kitab Fahidul Khobir Saranya Fahidul Khobir Sama Sayyid Muqsin Al-Musawwab Dulu Dari Padang Tapi Hidupnya Di Mekah Saya Dulu Talaki Sama Mbah Mun Itu Ternyata Ada Ayatnya Innal Mutakina Fijan Nati Wana Har Fimak Adi Sidkin Indah Malikim Muktadir Sekarang Sama Saya Tanya Menurut Anda Semua Orang Kena Hisap Menurut Anda Ketika Dimaksar Semua Orang Kena Hisap Pasti Kita Menjawab Iya Tapi Kata Sayyid Muhammad Itu Keliru Nggak Kebayang Orang Seperti Nabi Kena Hisap Pasti Yang Kena Hisap Orang Orang Yang Gak Jelas Nah Misalnya Nabi Jelas Baiknya Harusnya Yang Langsung Nggak Kena Hisap Karena Nggak Mungkin Seorang Saksi Kok Diaudit Nggak Mungkin Lu Saksi Itu Di Pengadilan Kan Nggak Tersangka Nggak Terdakwa Dia Nggak Boleh Di Intervensi Oleh Hakim Nah Rasulullah Ketika Kiamat Ketika Film Masyar Fivas Lil Qadda Itu Jelas Fakai Fai Zajina Minkul Li Ummatim Bishahiti Wajik Nabika Ala Haulai Syahida Rasulullah Sudah Dekat Tawa Pas Masyar Itu Ada Allah Ada Rasulullah Ada Jibril Kemudian Nabi Itu Mengidentifikasi Ditanya Sama Allah Bener Mat Ini Umat Mu Ya Ini Umat Mu Ya Kalau Yang Nggak Jelas Nabi Laman Jawabnya Makanya Kamu Jangan Jadi Orang Jelas Itu Kalau Sekali Nggak Jelas Nabi Laman Sekali Nah Artinya Begini Yang Kena Hisap Itu Meskipun Kata Sayyid Muhammad Meskipun Dohirul Quran Itu Menetapkan Asbata Umum Al-Hisap Tapi Dohirnya Quran Yang Sama Juga Menafikan Hisap Itu Karena Nggak Mungkin Nggak Kebayang Kita Malekat Berani Menghisap Afdolil Khulki Bisa Bayangkan Malekat Mengaudit Rasulullah Sallallahu Al-Islam Ahab Al-Khulki Ilah Allah Kau Menci Loh Kau Mencet Mau Jajar Allah Apa Dini Sudah Indah Lalu Mungkar Nangkir Juga Sama Sampai Bisa Bayangkan Mungkar Nangkir Tanya Nabi Muhammad Tes Susah Karena Kalau Rasulullah Terus Ditanya Waman Nabi Yuka Wah Itu kan Bisa Kiamat Paham Makanya Kata Sayyid Muhammad Ini kan Teman-teman Tanya Bicaranya Alim Tafsir Caranya Satu Apal Quran Dua Apal Sokhai Muslim Tiga Semua Orang Sudah Mati Tinggal Kamu Yang Alim Wah Itu Mesti Aman Nah Kalau Sampai Tanya Saya Apa Buktinya Kalau Orang Tertentu Tidak Kena Hisap Buktinya Tadi Misalnya Mungkar Nakir Adalah Malaikat Penakut Membawa Ketakutan Sementara Para Wali Ini Jelas Malaikat Kena Konstitusi Malaikat Harus Mengatakan Kepara Wali Allah Tafu Wala Tafsir Padahal Nabi Tentu Sayyid Para Wali Saja Malaikat Kena Aturan Kamu Harus Bilang Allah Tafu Wala Tafsir Hei Para Wali Kamu Jangan Susah Jangan Gentar Kamu Harus Gembira Kamu Bisa Bayangkan Misalnya Mungkar Nakir Bawa Godok Kata Orang Kalo Dipukul Walang Walang Kemudian Kamu Bayangkan Abdul Qadir Ngalami Itu Abu Hassan Al-Sadali Ngalami Itu Abu Yazid Al-Bustami Kalau Itu Ngalami Gitu Semua Ngapain Kita Jadikan Mursid Kan Sama Nasibnya Dengan Kita Nah Zohirul Quran Mengatakan Asbatal Hisabah Tapi Zohirul Quran Di Ayat Yang Lain Lam Yusbit Al-Hisabah Makanya Tadi Umum Mul Quran Juga Ditaksis Dengan Mukoyid Yang Mutlak Ditaksis Dengan Yang Mukoyid Yang Mujmal Ya Sama Seperti itu Aturannya Seperti itu Ditaksil Sama Yang Mufassol Sama Orang Kafir Yang Jelas Sampai Bisa Bayangkan Malikat Ngaudit Fir'on Cik Kurang Penggawa Ini Mujilas Saya Lek Di Audit Misalnya Abu Lahab Di Audit Oh Malikat Celok Berarti Dia Enggak Percaya Sama Pernyataan Tuhan Tabat Yada Abillah Malikat Ngaudit Abillah Mungkin Gosti Kalo Cek Tidak Menemukan Nabi Tidak 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 Ngaji Quran Tapi Ayat Tabat Yada Cek Cek Nah Yang Seperti Ini Masuknya Kategori Ula Iqal Laiti Nasa Terusih Mereka Yang Kafir Bi Ayati Rob Wali Kau Ihi Fah Bitos Jadi Ada Orang Orang Kafir Yang Jelas Kena Aturan Fah Yang Jelas Kafir Yang Jelas Nabi Yang Kena 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 Kita Di Tengah Tapi Ilmu Itu Ikut Mainstream Karena Semua Orang Bilang Ada Hisap Kita Ikut Bilang Sudah Gitu Saja Tapi Kalau Aslin Rapat Yang Percaya Umum Yang Di Talkin Kita Melok Melok Nalkin Tapi Kalau Kadang Tidak Kebayang Wali Di Talkin Makanya Ada Di Dunia Wali Ada Cerita Rob Ahdawiyah Termasuk Keramat Beliau Kalimam Sibawa Dalam Cerita Wali Ditanya Marob Buka Tidak Puntun Itu Man Mausul Tidak Istibam Itu Malekatnya Tidak Pernah Hataman Alfiyah Tidak Repet Kalau Rob Adawiyah Lebih Parah Lagi Beliau Nangis Sekeras Nangis Terisak Dia Tersiksa Ya Allah Engkau Itu Yang Paling Saya Kenali Dan Harusnya Semua Makhluk Kenal Engkau Tapi Ini Hamba Engkau Tanya Engkau Itu Siapa Ini Orang Aneh Karena Allah Itu Adhar Adhar Zahir Kata Sampai Imam Sibay Silahkan Akraful Ma'arif Jadi Uang Rarawawis Geblek Menanjur Imam Sibay Imam Sibay Kan Atas Nama Dia Pertama Mengatakan Dhamir Paling Makrifat Di Antara 6 Isim Makrifat Paling Makrifat Itu Dhamir Tapi Meskipun Gitu Akraful Makrif Allah Yang Paling Makrifat Dari Sekian Isim Makrifat Itu Artinya Satu Nama Orang Harus Kenal Semua Makanya Diantara Kerama Beliau Ketika Ditanya Orang Ngaji Fakimen Ngaji Nahu Gak Tahu Dia Ngaji Caranya Sesuci Caranya Iddah Gak Tahu Ngaji Nahu Terus Dia Tanya Bima Fa'ala Rabb Lalu Allah Perlakuan Kamu Gimana Terus Kata Imam Sibay Ghofar Oli Allah Mengampuni Saya Karena Saya Orang Yang Mengatakan Allah A'raful Ma'arif Ini Penting Kau Latur Jadi Makanya Kalau Kampan Tanya Caranya Ilmu Alim Gimana Satu Ladi Kalau Sampai Masih Banyak Orang Hidup Masih Banyak Orang Hidup Saratnya Kamu Harus Apal Quran Apal Hadis Apal Sekian Ribu Hadis Apal Sekian Ulum Al-Quran Itu Kalau Masih Banyak Orang Hidup Kalau Sudah Kamu Sendiri Hidup Ya Sudah Pokoknya Salim Sendiri Kan Gak Ada Saingannya Makanya Kata Sayyid Muhammad Beliau Mengatakan Kita Meyakini Umum Mal Kisab Berdasar Dohiril Quran Kita Menafikan Umum Mal Kisab Bahwa Kisab Hanya Ayaktas Suli Kaumin Duna Kaumin Juga Berdasar Dohiril Quran Kita Percaya Semua Mayat Ditanya Mungkar Nangkir Berdasar Dohiril Ahadis Kita Tidak Mengumumkan Tek ini Juga Berdasar Dohiril Ahadis Karena Malaikat Mungkar Nangkir Juga Malaikat Berarti Dia Kena Aturan Kalau Ketemu Para Wali Allah Tahu Walah Tasin Faham Ini penting Kulatur Jadi Makanya Aspek Sampai Bisa Memulai Kalau Ingin Jadi Orang Alim Tafsir Bisa Mulai Dari Yang Mudah Yang Fekih Saja Makanya Kata Imam Wuzali Kenapa Mutazila Jadi Segoblop Itu Karena Dia Tertipu Oleh Umum Matul Quran Oleh Tek-tek Umum Dia Tidak Tahu Mukhosis Padahal Setiap Ayat Umum Itu Pasti Ada Mukhosis Misalnya Begini Kalau Kamu Maknanya Fekih Saja Contoh Yang Paling Mudah Familiar Misalnya Kita Ngaji Quran Kalau Orang Dicerai Itu Idahnya Tiga Kali Masa Nawa Suci Apakah Aturan Idah Seperti Ini Apa Ini Semua Mutolako Idahnya Pasti Salah Satak Kuruk Apa Orang Tertempu Asal Dia Mutolako Pasti Idahnya Salah Satak Kuruk Anda Goblok Anda Salah Besar Kalau Misalnya Yang Dicerai Adalah Orang Hamil Idahnya Apa Salah Satak Kuruk Apa Watil Hamli Watil Hamli Kita Butuh Ayat Lain Sama Seperti Kita Ngaji Asal Wanita Ditinggal Mati Suaminya Maka Idahnya Empat Bulan Sepuluh Apa Semuanya Demikian Misalnya Orang Hamil Idahnya Biwat Hamli Artinya Kalau Anda Tertipu Umum Matil Koran Berarti Anda Sama Dengan Menghukumi Orang Ditolak Semua Idahnya Salah Satak Kuruk Sama Misalnya Orang Sekarang Dalil Dalil Kalau Berkawan Orang Kafir Maka Dia Menjadi Kafir Itu kan Fatal Semua Nabi Berkawan Orang Kafir Karena Dakwahnya Memang Sama Orang Kafir Loh Coba Andekan Sampai Nafal Koran Itu Sama Teori Itu Mungkin Menyedihkan Coba Istilahnya Koran Wazkur Akho Waila Adin Akho Muhuda Waila Samuda Akho Terus Semua Umatnya Yang kafir Disebut Akho Akho Itu Artinya Apa Saudara Mereka Berkawan Sama Orang Kafir Makanya Butuh Analisis Fekih Untuk Maknani Setelah Dianalisis Fekih Ternyata Semua Nabi Diistilahkan Waila Matyan Akho Hum Suha Waila Adin Akho Huda Akho Artinya Apa Saudara Kalau Sama Tanya Lalu Logikanya Gimana Kata Kitab-kitab Kan Kalau Ada Teman Buruk Jauhi Kalau Teman Baik Temani Kalau Cara Usul Fekih Gampang Kancanan Maling Tapi Nak Dak Wai Maling Ape Kan Aku Kan Selesai Kan Ngancani Maling Elek Nak Dak Wai Maling Demenan Perodoh Elek Nah Dede Ape Kan Seperti Itu Nah Ini Penting Kulah Torakan Nah Disini Ini Makanya NO Itu Punya Sejarah Panjang Banyak Wali-wali Yang Jadab Yang Corot Lohir Itu Orang Syariat Bingung Ini Wali Berteman Orang Fasek Ya Kalau Kamu Basakan Teman Masalah Kalau Kamu Basakan Ini Binaan Tidak Sama Jawab Saja Kalau Dibasakan Teman Masalah Tidak Masalah Tapi Kalau Dibasakan Binaan Selesai Sama Nabi Berkawan Orang Kafir Itu Binaan Nabi Nabi Jadi Nabi Objeknya Adalah Mengislamkan Orang Kafir Berlama-lama Nabi Dialek Dengan Mereka Mua Sara Sama Mereka Bahkan Nabi Diharuskan Bersikap Baik Sama Mereka Itu Yang Disebut Fabi Marah Matim Min Lintalah Hum Walau Kun Tafatur Holid Al Kalbi Lan Faddu Min Hal Tapi Sekarang Orang Pakai Usul Fekke Pokoknya Kalau ada Ayat Terjemahnya Gini Ya sudah Itu Jadi Madhab Akhirnya Kecelakaan Seperti Ini Pokoknya Kalau ada Ayat Faktulul Musyriki Nah Hithu Wajat Tumuhum Wakhuluhum Wakhsuruhum Wakhudulahum Kullah Sudah Apalnya Ayat Itu Saja Dia Tidak Mau Ngapalkan Misalnya Ada Ayat Lagi Wa Akhri Juhum Yamin Haythu Akhra Juhum Sehingga Ulama kita Membagi Kafir Ada Harbi Kita Musuhi Ada Zimi Ada Mu'ahad Ada Mustaqman Itu Ulama Karena Tahu Tidak Semua orang Kafir Harbi Tidak Semuanya Zimi Tidak Semuanya Mu'ahad Tidak Semuanya Mustaqman Kalau Harbi Oke Kita Perang Kalau Zimi Kita Bina Kalau Mu'ahad Sesuai Perjadian Kita Kompensasinya Apa MOZ Kayak Apa Tapi Apalnya Merekayat Satu Satu Tema Nah Celakanya Kita Yang Jadi Pondok Yang Katanya Spesialis Ingin Alim Tafsir Apalnya Satu Ayat Juga Itu Satu Ayat Versus Satu Ayat Itu Ngeri Makanya Kalau Sampai Tanya Saya Di acara Ini Sampai Tanya Bagaimana Caranya Jadi Tafsir Saya Jawab Gampang Apal Quran Apal Hadis Apal Ulum Quran Misalnya Nabi Setengah Lanya Etcon Kalau Enggak Lanya Lanya Amat Ya Enggak Lanya Karena Kitab Tafsir Itu Gampang Teorinya Itu Mudah Misalnya Al-Ibrotu Bi umum Lafli Labi Hususis Sabab Itu Sama Dengan Kayak Kayak Kaid Afke Karena Kalau Kaid Afke Itu Saya Itu Pernah Dipisu Wikiyai Ini Kisah Nyata Dipisu Wikiyai Itu Pah Basul Mas Dulu Saya Itu Mau Basul Mas Dulu Saya Dengan Gezofur Putra Anibam Itu Sering Makili Pondok Anwar Basul Mas Mas Fekih Tapi Tahu Ceritanya Gezofur Jadi Doktor Tafsir Saya Menekuni Tafsir Lama Lama Orang Itu Lupa Status Saya Yang Fakih Makanya Saya Itu Kadang Iman Ini Status Penting Juga Tapi Status Fekih Itu Kadang Memang Menyesatkan Karena Begini Itu Dulu Ini Kisah Nyata Ada Desainer Baju Putri Untuk Putri Anak Putri Kemudian Desainer Itu Menciptakan Satu Celana Pendek Atau Celana Seperempat Dengan Desain Ini Pasti Kalau Dipakai Itu Auratnya Itu Kelihatan Bagaimana Hukumnya Desainer Ini Apa Termasuk Miman Saro Asayi Atta Karena Terjadi Kasvil Aurat Apa Enggak Rata-rata Kalau Yang Husuk Husuk Yang Pus Pus Desainer Duso Gara-gara Trend Pakaian Ini Memutuk Buka Aurat Tapi Kisah Kisah Alim Yang Mudah Mudah Entah Saking Beling Saking Pinter Nggak Tahu Bilang Begini Pak Yang Didesain Apa Ya Celana Itu Lalu Celana Itu Fungsinya Nutupi Apa Buka Aurat Ya Nutupi Lu Kan Lumayan Urun Nutupi Kalau Haram Ya Dicopot Lu Kan Malah Parah Bingung Sampai Bilang Gini Wah Wah Semana Itu Kan Makanya Ini Guyon Guyon Ilmi Repot Ngan Depi Orang Ale Muda Itu Kan Buk Geding Gu Ilmi Buk Seneng Fase Ketika Kya Yang Khusut Tadi Tak Kalau Desainer Kato Seperapet Faham Coba Yang Dalam Terlalu Fulgar Itu Faham Tidak Rock Sajalah Rock Mini Rock Selutut Sampai Jangan Ngeres Rock Selutut Rock Selutut Itu Desainernya Kena Hukum Haram Tidak Sampai Jawab Oh Haram Dengan Desain Itu Misalnya Lutut Kelihatan Tapi Pertanyaannya Saya masih ingat Betul Saya tanya Lalu Fungsi Pakaian Itu Apa Fungsi Itu Tetap Nutupi Sebagian Aor Kalau Anda Haram Barang Haram Harus Dihilangkan Sampai Sampai Setelah Acara Itu Manggil Saya Terus Kalau Nga Kau Jangan Alim Tapi Podo Repoti Nak Dalam Itu Terus Itu Ada Perumusan Perumusan Di Redaksi Keputusan Keputusan Yang Dijual Itu Yang Mas Ilfigianya Terus Diputuskan Dibukukan Kalau Redaksinya Halal Terus Nanti Orang Pakai Rock Semua Saya Balik Banta Kalau Redaksinya Haram Orang Tidak Pakai Rock Akhirnya Itu Apa Kebijakannya Lucu Buat Pertanyaan Aku Buat Jawabannya Jadi Kita Debat Tidak Jadi Ini Cerita Cerita Ilmiah Makanya Makanya Sampai Tidak Wajib Saya Saya Ini Terlalu Ilmiah Jadi Tidak Baik Untuk Untuk Kehidupan Kesalian Kurang Baik Jadi Ini Tapi Ini Ilmu Tetap Kaedahnya Fekih Malayudrokukullu Layudrokukullu Jangan Kalau Tidak Bisa Nutupi Aorot Semua Lalu Jangan Sama Sekali Lunggih Kan Kaedahnya Malayudrokukullu Layudrokukullu Misalnya Anda Punya Tetangga Tidak 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 Kamu Tidak 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 Malayudrokukullu Layudrokukullu Layudrokukullu Makanya Ini Kita Harus Hati-hati Bayangkan Sekarang Orang Neliti Quran Itu Yutrokukullu Mestinya Kalau Anda Meneliti Radikalism Ayat Yang Terkait Radikalism Diteliti Semua Ternyata Di Surat Taubat Yang Diseput Surat Yang Bahkan Haram Baca Bismillah Itu Ada Ayat Muhammad Kalau Ada Orang Kafir Mau Belajar Quran Sama Kamu Ya Harus Kamu Pelajari Setelah Mereka Mau Belajar Ya Kamu Harus Menjamin Keamanan Dia Itu Di Surat Taubat Termasuk Surat Tidak Mungkin Terjadi Mansur Tapi Orang Orang Ekstremis Lalu Pakai Fakatul Musyriki Apalani Itu Terus Yang Orang Liberal Ya Sudah Seperti Itu Yang Orang Rategga Surat Nahi Mungkar Yang Kelompok Tukang Nahi Mungkar Ayat Saya Itu Hiran Karena Mereka Punya Masalah Dengan Hafalan Kayaknya Kenapa Apalani Kod Pedot Pedot Itu Kita Yang Ngapal Semua Bingung Jadi Akhirnya Kita Yang Pinter Sanggup Paterna Saya Pernah Debat Sama Orang Salah Setelah Saya Mengutarakan Sekian Hadis Ada Habis Harusnya Kamu Ngaji Saya Ada Debat Debat Yang Level Kalau Nggak Level Nggak Boleh Ngeri Makanya Ini Penting Kalau Sampai Tanya Ingin Jadi Alim Tafsir Ya Harus Hapal Quran Semua Kalau Nggak Mungkin Nunggu Orang Semua Mati Baru Anda Jadi Alim Tafsir Karena Nggak Ada Musuh Tapi Saya Pastikan Orang Kafir Pun Bisa Mahami Quran Itu Tadi Khattayas Ma'ah Kalam Sayyidina Umar Masuk Islam Gara Gara Dengar Adiknya Baca Itu Dihar Mahu Wabikal Amid Basar Nggak Mungkin Seperti Ini Karangan Manusia Itu Nggak Mungkin Akhirnya Dia Islam Banyak Orang Islam Karena Diperdengarkan Quran Karena Not Sudah Unik Makna Kualitas Sudah Unik Semuanya Itu Indah Sampai Sekarang Pun Orang Kafir Itu Orang Paling Tahu Quran Makanya Allah Mensifati Orang Kafir Itu Khasadam Min Indi Anfusihim Mim Ba'dimah Tabayyana Lahumul Hak Sekarang Saya mencatanya Orang Yang Tabayyana Lahumul Hak Itu Orang Faham Apa Orang Tidak Faham Mereka Orang Kafir Itu Mengingkari Quran Padahal Mim Ba'dimah Tabayyana Lahumul Hak Nyata Bagi mereka Orang Kafir Faham 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 Cuma Mereka Punya Penyakit Khasadam Min Intianus Mereka Juga Kalau Ada Ayat Tentang Akham Yang Memberatkan Mereka Bilang Ikti Bi Quran Gheri Hada Aw Baddila Muhammad Harusnya Jangan Tema Itu Yang Diangkat Cari Quran Yang Lain Yang Tema Itu Mereka Sampai Memilih Tema Itu Karena Faham Karena Salah Saya Pastikan Ngaji Tafsir Itu Gampang Karena Orang Kafir Pun Bisa Kalau Kasus Ah Bukan Faham Melintir Beda Faham Melintir Itu Beda Itu Diterjemah Kemenang Jangan Mengangkat Kawan Orang Islam Bukan Ngangkat Pemimpin Kalau Ngangkat Teman Aja Tidak Boleh Apalagi Ngangkat Pemimpin Fatal Mana Berteman Orang Salah Ngangkat Sama Kan Maling Ini Terus Ngangkat He Maling Kepimpinanku Parah Mana Parah Mana Artinya Sama Saja Ketika Diterjemah Jangan Ngangkat Teman Sebetulnya Ngangkat Pemimpin Lebih Lebih fatal Itu kan Normal Saja Itu di Quran Biasa Misalnya Orang Yang Makan Hertanya Anak Yatim Secara Dolim Kamu Bilang Saya Tak Makan Kok Sepeda Monternya Tak Tak Gasap Tak Jual Yang Diharamkan Kan Makan Wah Ya Sarap Maknanya Begini Memakan Harta Anak Yatim Artinya Ifsat Ifsat Itu meru Ikhrak Membakar Atau Mencuri Sama Dengan Makan Bal Asyad Lebih Apa Lebih Apa Dasar Jadi Ya Kuluna Disitu Baedul Amsila Sebagian Contoh Min Wujuhil Ifsat Atau Min Wujuhil Ihlak Jangan Karena Ayatnya Makan Oh Yang Haram Makan Kalau Nyuri Tidak Apa Wah Ya Fahad Itu kan Sama Dengan Santri Geblek Di Kadaan Kiyai Ini Cung Koy Bojumu Jogman Nabok Suatu Saat Istrinya Lapor Lagi Pak Yai Sekarang Nggak Nabok Tapi Nyaduh Karena Nabok Itu Pak Tangan Pertama Dilaporkan Kiyai Pak Yai Suami Saya Sering Memukul Saya Pak Tangan Gini Jogman Nabok Bojumu Pak Yai Siap Satu Satu Sinyal Lapor Tetap Benjut Kenapa Kalau Nggak Disaduh Pertama Pertama Haram Nabok Nggak Nyaduh Halal Itu kan Ngajak Gopluk Bareng Nah Masalahnya Diusul Fekih Kasusnya Seperti Itu Makanya Saya Ini Kadang Maliki Maliki Sekali Kadang Saya Itu Maliki Sekali Kadang Misalnya Begini Saya Beri Contoh Ini Yang Kisah Nyata Ada Seorang Arobi Datang Ke Rasulullah Tadi Kan Teman Teman Minta Juga Ilmu Hadis Ini Satu Paket Saja Itu Tadi Nanti Kalau Sampingan Kasih Lalim Sudah Urusan Saya Nunggu Orang Mati Banyak Tadi Kalau Nunggu Nunggu Orang Mati Sarannya Apal Tadi Ya Rasulullah Ahlak Saya Ini Orang Yang Rusak Lalu Yang Terusak Kamu Masih Siang Vina Hari Romantan Siang Romantan Walhasil Nabi Tidak Menyuruh Hanya Kodok Tapi Menyuruh Kafaroh Kafaroh Merdekakan Budak Atau Memberi Makan 60 Orang Miskin Atau Puasa Berapa Puasa 60 Hari Merdekakan Budak Atau Puasa 60 Hari Atau Memberi Makan Sitina Miskin Oke Kita Sepakat Sepakat Hadis Itu Sohay Dan Diulang Ulang Oleh Asabusunan Oke Riwayatnya Tidak Masalah Sekarang Kita Analisis Mananya Sekarang Sampai Saya Tanya Kalau Anda Misalnya Sekarang Sekarang Jum Berapa Misalnya Sekarang Jam Sembilan Kurang Seperempat Romantan Terus Anda Rokok Atau Anda Ngopi Kepin Ngopi Terus Ngopi Tanpa Udrin Sarin Anda Hanya Wajib Kodok Atau Bayar Kafaroh Tidak Sampai Jawab Rata Rata Kita Oh Wajib Kodok Karena Tidak Jimak Yang seru Kafaroh Tidak Jimak Kan Ngembal Kopi Tidak Jimak Itu Pertanyaannya Itu lucu Ini naif Secara Masalah Masalah Begini Jimak Bucu Itu Tidak Zina Jimak Bucu Itu Zina Tidak Tidak Berarti Dengan Makan Bedanya Apa Sama Sama Amron Mubah Sesuatu Yang Bo Boleh Kenapa Hukumannya Berat Makanya Kata Imam Malik Tidak Itu Nilainya Nilainya Adalah Hat Kukhormati Ramadan Bihiri Uzzrin Syari Makanya Kata Imam Malik Siapapun Yang makan Finahari Ramadan Iftor Apapun Finahari Ramadan Bihiri Uzzrin Syari Maka Hukumnya Sama Dengan Jimak Finahari Ramadan Karena Sama Sama Ihlak Ifsad Hurmata Ramadan Bihiri Uzzrin Syari Ini Ilmiah Kamu Tidak Harus Cocok Tapi Otak Kamu Harus Percaya Loh Ini Kan Beda Kan Saya Secara Nafsu Tidak Cocok Berarti Tapi Ilmiah Saya Setuju Kalau Kiai Kandani Itu Kan Pasti Pakai Badul Amsila Kan Tidak Mungkin Semua Contoh Disebut Jom Tidak Tidak Melaku Melaku Jogman Dalam Widho Itu Marik Setan Tidak Baha Nyekel Mana Parah Tidak Bisa Makanya Ini Masalah Nyalafad Ini Kembali Imam Shafi'i Bilisan Arobiyyim Mubi Ketika Seorang Kiai Bilang Jogman Dalam Cawidho Adalah Mengungkapkan Almuhar Rahmat Bukan Mentaksis Yang Haram Itu Hanya Melih Saya ulang Lagi Ketika Seorang Kek Bilang Jogman Loh Haram Itu Semangatnya Adalah Melawan Kekharaman Bukan Mentaksis Yang Haram Hanya Del Del Itu Di Quran Normal Semua Di Semua Lohut Ya Biasa Itu Kan Sama Seperti Misalnya Seorang Bang Ngasih Uang Cucunya Cuk Tak Dik Satu Sebu Cuk Tuk Es Terus Kue Meningin Nah Ragu Tuk Es Haram Ini Kan Tuk Es Lagi Putum Matikan Satu Sew Tuk Es Ya Mulai dulu Istilahnya Nambah Ke Ibu Tujung Satu Sew Tuk Es Corong Kunung Nambah Masuk Sute Seperti Umum Cacili Senang Es Menyebut Ya Sudah Seperti Itu Sama Seperti Quran Mengindikan Begini Ini Yang Saya Latih Yang Fekih Dulu Yang Pokok Pokok Di Antara Yang Tidak Boleh Dikawin Adalah Kamu Tidak Boleh Menikahi Sri Dan Zainab Kakak Beradik Sudah Sepakat Jadi Mbaknya Kamu Kawin Adiknya Kamu Kawin Tapi Nak Ngeduni Boleh Berarti Dengan Waktu Yang Berbeda Quran Hanya Menyebut Itu Kemudian Rasulullah Zaman Sugeng Hanya Nambai Wala Binal Marati Wa Ammat Wala Binal Marati Wa Kholat Juga Gak Boleh Menekahi Ponaan Plus Bulitnya Baik Bulit Dari Bapak Yaitu Amah Maupun Bulit Dari Ibu Disebut Kholat Kemudian Ulama Fekih Merasa Ada Yang Kurang Ditambahi Lagi Dua Perempuan Yang Andekan Yang Satu Itu Lelaki Kok Haram Nekah Berarti Haram Jampu Fine Kahin Wahid Misalnya Cucu Rabi Bahnya Boleh Enggak Enggak Boleh Enggak Berarti Kalau Sampai Ngumpulkan Cucu Dan Bahnya Fine Kahin Wahid Juga Enggak Tapi Orang Yang Waras Enggak Nyalahkan Koran Ketika Enggak Lengkap Yang Haram Kan Termasuk Ngumpulkan Cucu Dan Bahnya Karena Koran Enggak Mau Dengan Logika Enggak Waras Enggak Mau Taruh Saja Orang Rata Rata Tambah Umur 70 Tahun Cucunya Umur 17 Tahun Kebayang Enggak Kamu Nekai Sehingga Adekan Boleh Bareng Pasti Kamu Milih Bareng Makanya Koran Hanya Bakas Wah Benal Uhten Karena Yang Mungkin Masih Menggugah Selera Itu Dua Tapi Kalau Cucu Sama Banya Itu Kalau Ada Yang Masih Selera Kan Ya Sarap Tapi Fekih Sebagai Kaedah Tetap Menerangkan Termasuk Yang Haram Jam O Adalah Benal Mar Adi Wajab Datih Faham Artinya Ketika Menyebut Udah Jaminan Merangkum Semua Hukum Tapi Badul Amsila Fainal Akil Fainal Akilah Yakta Fiyyabi Isyaro Til Baddi Karena Orang Kalau Punya Akal Di Isyaro Sebagian Sudah Faham Ini Penting Jadi Ini Penting Nah Bayangkan Sekarang Banyak Gerakan Gerakan Ahli Quran Katanya Tapi Tidak Mahami Ilmu Sulfuqqih Quran Rana Yowes Yang Quran Rana Cerita Harami Asuh Halal Rana Quran Rana 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 Kur'an Aneh Aneh Itu kan Sama Terus Sampai Misalnya Tadi Jam Songo Ramadan Tambah Udrin Sari Terus Mangan Mie Rokokan Itu kan Melecehkan Ramadan Binguri Udrin Sari Karena Melecehkan Hurmata Ramadan Kena Sanksi Separah Itu Jangan Kamu Terus Bilang Tapi Nabi Hanya Bilang Masalah Jima Vinar Ramadan Jima Jima Istri Hukumnya Itu Zina Hukumnya Itu Mubah Sama Dengan Makan Ini Coro Madab Maliki Tapi Kita Alhamdulillah Madab Shafi Itu Masalah Berubung Itu Menguntungkan Samiknah Wattona Tapi Saya Sendiri Dalam Kontek Ini Saya Itu Sangat Sangat Shafi Dalam Banyak Hal Sangat Tapi Dalam Banyak Hal Kadang Kadang Saya Maliki Itu Kan Kalau Sama Tanya Kenapa Gitu Ya Hikmai Baca Banyak Saja Karena Yang Shafi Itu Bukan Fanatik Keterbatasan Itu Beda Ada Itu Keterbatasan Itu Beda Sekali Jadi Kita Harus Ngaji Yang Banyak Saya Termasuk Utang Sama Imam Shafi Itu Baca Kitab Arisa Itu Kitab Yang Kadang Satu Lama Baca Sampai 500 Kali Itu Imam Shafi Itu Dalam Kitab Risalah Itu Begini Termasuk Ulumin Quran Yang Paling Penting Muka Dimanya Begini Wannasu Sinfani Min Awalil Amri Wannasu Sinfani Ketika Rasulullah Datang Membawa Quran Itu Manusia Hanya Ada Dua Al-Kuffar Yang Dari Jenis Ahli Kitab Dan Kuffar Dari Jenis Yang Tidak Ahli Bahkan Tidak Ada Orang Islam Zaman Itu Pertama Nabi Jadi Kalau Quran Kamu Analisis Korbannya Orang Islam Itu Kata Ibnu Umar Itu Lucu Dulu Muka Tidak Orang Kafir Jelas Kuliah Ayuhal Kafir Ya Yuhannasu Butur Rabbakum Alladhi Kholakakum Jelas Orang Kafir Karena Orang Islam Tidak Mungkin Dikat Tapi Makanya Imam Suyuti Kalau Nafsiri Ngeper U Budur Rabbakum Eh Wahiduhu Tapi Kalau Muka Tidak Orang Islam Karena Dia Tahu Kalau Muka Orang Kafir Ubuduh Masih Wahiduh Kalau Sudah Islam Kalau Dikit Topik Ubuduh Mudawam Alal Ibadah Itu Sangkik Alim Imam Suyuduh Ini Saya Teruskan Kalau Muka Orang Kafir Ahli Kitab Itu Kemungkinannya Dua Cara Mereaksi Quran Yaitu Disebut Lam Yakunil Ladhina Kafaru Min Ahlil Kitabi Wal Mushrikina Mun Fakina Hatta Tak Tia Kemudian Ditafsir Kafaru Itu Ada Yang Min Ahlil Kitabi Berarti Kafaru Yang Jenis Yahudi Nas Rani Ada Kafaru Yang Min Ahlil Kitabi Wal Mushrikin Kafaru Yang Jenis Mushrikin Yaitu Kafir Mekah Karena Kalau ada Ataf Pasti Konteknya Beda Berarti Zaya Amar Amar Yang Bakar Pasti Orang Ini Berbeda Tidak Boleh Orang Yang Sama Kamu Pakai Ataf Ini Sudah Clear Kemudian Cara Pandang Mereka Beda Ketika Roswa Mengajak Tauhid Itu Alkitab Tidak Masalah Memang Tuhan Satu Tidak Masalah Bagi Alkitab Problem Bagi Alkitab Adalah Muhammad Nabi Itu Kita Tidak Suka Kalau Tuhan Satu Oke Tapi Muhammad Nabi Tidak Oke Kita Bisa Jadi Nabi Kata Mereka Karena Mereka Merasa Nasab Sampai Ibrahim Sementara Zaman Itu Mereka Sanksi Muhammad Nasape Conti Tidak Jelas Ini Penting Kalau Ata Rakan Sehingga Dalam Kontek Ini Allah Menjawab Ahli Kitab Dulu Ini Disebut Muhammad Nasape Jelas Ini Saya dengarin Ibrahim Itu Jelas Pernah Kemekah Bukti Ibrahim Pernah Kemekah Adalah Jejak Kaki Ibrahim Di Makam Makam Mereka Botan Kuburan Jejak Kaki Ibrahim Ketika Bangun Ka'bah Kalau Ibrahim Pernah Di Mekah Artinya Beliau Pernah Nekah Di Mekah Paling Tidak Punya Juriyah Di Mekah Ismail Dibawa Ke Mekah Jelas Ayat Waitiyar Faw Ibrahim Kwa Ida Min Al Baiti Sebab Itu Saking Alim Nyabar Janji Itu Beliau Tahu Betul Masalah Utama Rasul Muhammad Adalah Disangsikan Nasab Sebab Itu Kita Berjanji Pertama Cerita Setelah Dia Alhamdulillah Macem-macem Terus Dia Bila Karena Dia Tahu Yang Masalah Bagi Rasul Itu Adalah Masalah Nasab Bagi Mereka Yang Kafir Terus Beliau Ngendikan Ditutup Wa Adnanu Bilaroi Bin Indadawil Ulumin Nasabiyah Ilad Dabihi Ismail Anisbatuhu Jelas Saya Adnan Itu Pasti Puter Cucu-cucunya Nabi Ismail Karena Orang Yahudi Yang Disoal Muhammad Kamu Siapa Kok Tahu Nabi Orang Arab Orang Arab Tidak Pernah Nabi Nabi Itu Normalnya Orang Israel Itu Turunan Yahudi Karena Yahuda Bin Ya'kob Bin Ishaq Bin Ibrahim Akhirnya Allah Membuktikan Bukti Kalau Ibrahim Pernah Di Mekah Adalah Jejak Kakinya Di Mekah Itu Dekat Kapan Ini Jawaban Allah Yang Tentang Ahli Kitab Karena Sudah Jilimet Ada Ilmul Ansab Ada Ilmul Nasab Ada Polemik Kitab Samawi Kalau Kafir Mekah Ini Goblok Ketika Rasulullah Pakai Teori Taukit Orang Kafir Mekah Sanggil Goblok Kini Muhammad Kita Ini Urusannya Banyak Utang Kita Banyak Kasus Banyak Kok Tuhannya Satu Tidak Cukup Yaitu Mereka Mengatakan Bagaimana Tuhan Hanya Satu Urusan Kita Banyak Masalah Kita Banyak Tuhan 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 Sejumlah Urusan Kita Ada Tuhan BPKB Tuhan Macem-macem Ada Tuhan Kredit Tuhan Semacam-macem Sesuai Sebanyak Urusan Kita Mereka Tanya Ini Aneh Tapi Rasulullah Dengan Sabarnya Kalau Yang Seperti Ini Allah Menjelaskannya Beda Dengan Yang Pertama Karena Tadi Orang Kafir Bisa Min Ahlil Kitab Bisa Walmus Rikin Lam Yakun Lail Kafar Min Ahlil Kitab Ada Yang Walmus Rikin Semuanya Ini Tidak Pernah Mereka Tidak Pernah Tercerabut Dari Pikiran Mereka Dari Mainstream Mereka Sampai Ada Bayina Bayina Itu Kejelasan Kebenaran Atau Benar Yang Begitu Jelas Itu Siapa Rasul Min Allah Yatslu Suhufam Mutoh Akhirnya Nabi Sabar Saking Sabarnya Nabi Ngomong Gini Ya Dihal Ya 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 Kafir Semua Hei Saudara Saudara Kami Suku Kures Kita Kita Ini Sebangsa Nabi Tanya Muhammad Ajaran Kami Itu Benar Karena Kami Orang Yang Kita Percaya Tapi Kali Ini Anda Aneh Karena Ngajak Satu Tuhan Tuhan Tidak Mungkin Urusan Kita Banyak Satu Tuhan 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 Harus Banyak Kita Punya Tiga Tidak Kurang Banyak Lata Uza Ubalen Rasulullah Dengan Sabarnya Ngintikan Gini Hei Kaumpu Kalau Kamu Jadi Pembantu Jadi Buruh Seneng Mana Punya Majikan Banyak Sama Majikan Satu Kalau Majikannya Banyak Itu Perintahnya Beda Beda Seleranya Semua Harus Kamu Lakoni Semua Harus Kamu Taklu Ikan Kamu Harus Nurut Wah Ya Repot Kalau Di Majikan Banyak Oh Repoti Rasulullah Tinggal Nimpali Tuhan Kamu Itu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Banyak Perintah Ya Banyak Seleranya Beda Akhirnya Mereka Masuk Islam Nah Itu Disebut Nabi Itu Fatona Punya Kecerdasan Artikulatif Kalau Menjelaskan Masuk Akal Nah Itu Sidibut Ini penting Allah Membuat Satu Perumpamaan Bagaimana Ada Satu Pembantu Yang Punya Majikan Banyak Yang Berbeda Beda Seleranya Berbeda Beda Perintah Dengan Kalau Hanya Satu Majikan Apakah Sama Mereka Jawa Tidak Sama Enak Punya Satu Majikan Begitulah Tuhan Kamu Harusnya Satu Jadi Artinya Gini Kalau Kamu Ngaji Ulumul Quran Kamu Harus Tahu Ini Kitab Ke Kafir Kafir Yang Mana Ahli Kitab Atau Kafir Yang Musyik Sekarang Tidak Tahu Lagi Pokoknya Makanya Sama Tidak Ketularan Goblok 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 Ya Karena Kita Jelas Kurannya Kan Lam Yakunil Ladina Kafir Itu Masih ada Min Libayan Ya Atau Min Libayan Jinsi Kafir Sopo Siji Min Ahli Kitab Dua Kafir Wal Musyik Dua Rasul Min Allah Yadzlu Subham Ketika Nabi Menjelaskan Asal Usul Nasab Nya Bahwa Sayyid Ad Ad An Ismail Ismail Putra Nabi Ibrahim Mereka Terus Baru Iman Karena Fihi Ayatum Bayinatum Maqamun Allah Ibrahim Ya Jadi Saya kira Demikian Nanti Nanti Akhirnya Jamin Oh Ini Jamin Istiwa Saya pikir Kalau Misalnya Tadi Ada Tanya Jawab Tanya Jawab Caranya Ngalim Saja Itu Lebih Realistis Karena Kalau Sampai Iskal Misalnya Saya Iskal Dengan Ini Ini Kan Malah Bingung Kalau Kamu Terkenal Pinter Iskal Loke Gobloke Nah Pinter Iskal Itu Jadi Saya Niru Ilmunya Abu Nawas Abu Nawas Sudah Pisa Pidato Suatu Saat Dipaksa Pidato Sama Khalifa Hei Para Hadirin Kamu Pinter Apa Goblok Pinter Moh Ngadani Pinter 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 Akhirnya Hadirin Kan Karena Senang Abu Nawas Senang Ya sudah Abu Nawas Kalau gitu Kita Goblok Aku mau Ngomongan Ngomongan Goblok Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakat Jadi Abu Nawas Abu Nawas Tidak Bisa Pidato Tapi Dia Tahu Saja Caranya Menyelesaikan Masalah Jadi Itu Abu Nawas Ya Orangnya Kacau Tapi Cerdas Makanya Jadi Guyonan Sebenarnya Abu Nawas Itu Figur Yang Nyata Tapi Tidak Senaif Yang Diceritakan Orang Orang Dianekdot Itu Orang Soleh Ketika Era Harun Ar-Rashid Tapi Ya Tadi Karena Banyak Cerita Yang Macem Macem Abu Nawas Itu Makanya Ini Cerita Anekdot Jadi Riwayatnya Enggak Jelas Tapi Lucunya Jelas Dia Itu Mangkel Punya Tetangga Profesor Ahli Astronomi Adiknya Aku Mau Ngomong Abu Nawas Mau Pinter Malam Ngomong Kan Masyur Dia Cerita Hari Senen Tanggal Sekian Lihat Abu Nawas Dihalun Mau Terbang Orang Lihat Semua Abu Nawas Sudah Di podium Gitu Gitu Kok Mau Terbang Terbang Mau Tidak Wassalamualaikum Yang Bilang Abu Nawas Terbang Siapa Abu Nawas Mau Terbang Yang Namanya Mau Tidak Pernah Dia Lomba Sama Harun Ar-Rashid Siapa Paling Banyak Pengunjung Rumahnya Di Alun Harun Rasid Bikin Khimah Dia Bikin Khimah Tentu Cerita Ini Bohong Yakini Tenang Makanya Ini Antekdot Harun Rasid Karena Dia Raja Ada Apel Ada Makanan Macem Ya Tentu Pengunjungnya Banyak Batas Akhir Penilian Jam 12 Malam Abu Nawas Tenang Satu pun Tidak Ada Pengunjung Tidak Ada Makanan Tidak Pas Jam 12 Rumahnya Dia Kemahnya Dibakar Orang Kedia Semua Menang Dia Karena Jumlahnya Bahkan Harun Rasid Datang Kemahnya Dia Karena Jam 12 Harun Rasid Pikirannya Santri Suga Jajan Mesti Tekor Pikirannya Abun Namas Pikirannya Beda Jangan Kebakaran Pasti Datang Pasti Hitung Biaya Kemah Sama Hedihannya Banyak 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 Hedihannya Yang Ahli Falak Ini Punya Ilmu Yang Rasional Yang Pinter Sekali Dia Ilmu Bahwa Bumi Itu Bulat Bulat Saya Lagi Tren Meyakini Bumi Flat Kacau Gara Gara Penjelasan Sepihak Ini Yang Nganggur Ilmuwan Sentimen Berapa Duit Tidak Boleh Ilmuwan Menyebut Sentimen Uang Bumi Itu Bulat Bulat Jadi Kalau Anda Jalan Ke Timur Terus Nanti Ke Titik Yang Sama Abun Awas Serah Faham Karena Dia Emang Tidak Alis Suatu Saat Si Profesor Ini Kemalingan Malingnya Melayu Ngetan Minta Tolong Sama Abun Awas Kejarlah Maling Kemana Ketimur Dia Ngejar Kebarat Ditanya Sama Profesor Saya Sudah Bilang Larinya Maling Ketimur Kaujar Kebarat Nanti Nanti Ketemu Di Titik Yang Sama Akhirnya Profesor Ngerti Oh Nge Jadi Nah khawatir Saya Nanti Kalau Santi Santi Tidak Pinter Ilmu Terus Pilih Ilmu Jalan Pintas Tadi Karena Belajar Falak Dilimat Belajar Faro'i Ada Ada Masalah Yang Ruwet Terus Akhirnya Mengolah Bicara Ini Musibah Innalillah Wa Inna Ilai Inna Waw Itu Tidak Boleh Quran Tidak Mengajarkan Itu Quran Tetap Mengajarkan Ilmu Meskipun Ada Nilai Seninya Ya Tadi Nilai Seni Misalnya Allah Mencontohkan Terus Kedua Uniknya Quran Itu Begini Setelah Dipikir Itu Nyata Nyata Lebih Detail Misalnya Begini Ketika Allah Mencontohkan Ba'udah Ba'udah Itu Nyamuk Itu Orang-orang kafir Itu Bilang Gini Ya Muhammad Tuhan Anda Kehilangan Setok Ilmiah Sehingga Contoh Itu Tidak Yang Dasat Tapi Sekedar Nyamuk Nyamuk Kok Diga W Contoh Contoh Dinosaurus Tajrapah Yang Keren Contoh Apa Menjelaskan Inna Wuh Al-Istahi Ayat Ribana Masalam Contoh Apa Saja Apa Saja Itu Tafsiri Ba'udotan Fama Fokoh Entah Itu Nyamuk Fama Fokoh Atau Yang Di Atasnya Nyamuk Di Atasnya Itu Vilkillah Atau Fisihor Atau Yang Di Atas Nyamuk Yang Lebih Kecil Ketibang Sekarang Saya Contoh Kata Kata Rasulullah Contoh Yang Kecil Saja Gak Usah Bikin Nyawa Gak Usah Itu Terlalu Mustahil Seorang Pemahat Pemahat Patung Kamu Pak Aku Gak Patung Gajah Mesti Sanggup Pak Gak Patung Gajah Ukurannya Semestinya Gajah Oke Pak Gak Patung Nyamuk Ukurannya Nyamuk Kira Kira Sanggup Bapak Artinya Ketika Allah Gak Nyamuk Itu Lebih Sulit Ketimbang Gajah Lebih Mudah Lebih Sulit Karena Nyamuk Yang Sudah Kecil Ya Punya Alat Kelamen Terus Seberapa Alat Kelamen Ya Juga Tetep Harus Ada Lubang Terus Seberapa Temen Saya Malah Ada Yang Cangke Melek Bilang Gini Lalu Ya Punya Kuman Kumanya Seberapa Ini Penting Yang Ngaji Akal Kamu Jangan Hanya Bilang Dinosaurus Jerapa Seru Nyamuk Nah Karena Orang Sudah Daitibar Dengan Nyamuk Di Datang Kalah Nyamuk Banyak Sebenarnya Nyamuk Banyak Morgom Mantel Gak Diperhatikan Ini Saya Takhat Dispin Empat Isi Saya Sering Protes Isi Saya Kalau Manggil Saya Gus Karena Orang Jaya Timur Itu Sama Sama Jagongan Itu Saya Tidak Pati Sering Digikit Nyamuk Ya Digikit Tidak Sesering Sampai Itu Jelas Terus Saya Tanya Gus Punya Doa Apa Kenapa Tidak Pati Begitu Digikit Nyamuk Saya Bila Karena Saya Sudah Tahu Hikmah Jadi Harusnya Dia Sudah Nyerang Saya Makanya Ini Ijazah Karena Tadi Logika Yang Terbangun Gitu Kalau Allah Bikin Gajah Melubangi Belale Gajah Itu Masih Masuk Akal Bahkan Saat Kita Bikin Patung Masih Bisa Tapi Tadi Nyamuk Sudah Kecil Harus Punya Usus Harus Punya Alat Kelamen Harus Punya Telur Telurnya Juga Detel Ini Disebut Sehingga Baudah Di mata Ahli Tafsil Di mata Ulama Ini Contoh Yang Luar Biasa Tapi Di mata Orang Orang Yang Tidak Senang Mikir Kok Terima Nyamuk Itu Maksudnya Saya Minta Kangkang Di sini Bisa Makan Itu Harus Syukur Makan Itu Luar Biasa Saya Sering Nyontokan Di Jogja Saya Punya Temen Sakit Kalau Tidak Ada Obat Dari Belanda Itu Mati Kalau Ini Tidak Dapat Bagus Dari Belanda Atau Dari Jerman Itu Meninggal Berapa Bulan Lagi Matinya Tiga Bulan Kalau Tidak Sampai Dapat Obat Mati Tiga Bulan Oh Masih Mati Obat Yang Di Jogja Apa Itu Makan Atau Minum Kalau Orang Tidak Minum Sampai Tiga Bulan Sudah Mati Orang Itu Mikir Seperti Itu Tapi Kita Ini Kalau Obat Mari Bisa Mati Tapi Kita Kana Tidak Biasa Untuk Dua Dua Utang Terus Yang Kebiasa Ini Kalau Ulama Masalah Besar Punya Otak Seburuk Itu Masalah Besar Sehingga Allah Tidak Malu Ketika Ngetikan Puluh Was Rabu Tidak Malu Karena Makan Urgen Sangat Penting Dan Allah Tidak Malu Meskipun Quran Temanya Kelas Tinggi Biasa Allah Ngidakan Kamu Obat Itu Kebutuhan Kita Ketika Sakit Tapi Kalau Makan Adalah Kebutuhan Kita Sihatan Was Sukman Saat Sakit Maupun Saat Nah Kalau Anda Dengan Kualitas Ini Ketika Allah Membicarakan Makanan Itu Anda Akan Respek Sama Allah Karena Memang Ini Urgen Betul Tapi Kalau Anda Bersikir Gini Hanya Cari Horo Ibal Ilmu Yang Anak Yang Seru Kamu Baca Ayat Itu Akan Menjadi Biasa Biasa Dan Itu Masalah Bagi Mahabah Anda Pada Al-Quran Al-Qari Ya Saya Kira Demikian Saya Pikir Tidak Etis Ini Jumat Nanti Biasa Itikaf Nanti Terganggu Nanti Saya Ada Problem Ya Kalau Ada Tanya Jawab Saya Mohon Tadi Karena Ini Zaman Akhir Saya Memang Butuh Sekali Kenapa Saya Mau Datang Satu Hormat Kehanan Dua Saya Memang Ingin Banyak Mufasir Lagi Jangan Hanya Lewat Baca Terjemah Kemudian Merasa Menjadi Ahli Apa Quran Atau Ahli Tafsir Musibah Besar Masalah Besar Ya Pokoknya Saya Mohon Misalnya Orang Kafir Kamu Cari Saja Orang Kafir Ternyata Ada Yang Hardi Ada Yang Timi Ada Yang Mu'ahad Ada Yang Mustaqman Lalu Dalam Tarik Ada Kafir Yahudi Kafir Nasrani Kafir Ahli Kitab Kalau Di Fekih Ada Kafir Lahum Kitab Ada Yang Tidak Lahum Kitab Kalau Lahum Kitab Disebut Kitab Yang Tidak Itu Beda Beda Boleh Nekah Nanda Hidu Dhabi Hatihim Atau Tidak Detal Makanya Saya Mohon Ini Latihan Detal Oke Sampai Tetap Ngaji Sering Hatam Bagus Karena Mengumpulkan Semua Ilmu Tapi Sampai Muslim Ya Kilatan Tapi Saya Ngapalkan Sama Gus Bap Dulu Murid Sayyid Muhammad Saya Tak Pelajari Lagi Di Rumah Tak Analisis Lagi Setelah Besar Sampai Sekarang Karena Ya Itu Beda Kita Selalu Robi Zidni Ilma Misalnya Begini Contoh Kita Mungkin Tahu Maknanya Ayat Tertentu Begini Misalnya Begini Fakula Lahu Kol Lain Allahu Yatadzak Karu Aw Musa Dan Harun Jika Kamu Datang Ke Fir'an Maka Kalau Ngomong Kalau Da'wah Itu Kaulal Lainan Dengan Da'wah Yang Halus Ini Bagian Ekstremis Harus Baca Dialek Ini Kisah Nyata Yang Dicertakan Habib Semit Ketika Ngarang Alman Haji Sawi Juga Diulang Ulang Di Beberapa Kitab Suatu Saat Ada Ustadz Corong Jowo Kemelinti Datang Ke Harun Karena Harun Rosyid Sebagai Khalifa Tentu Salahnya Banyak Namanya Pejabat Pasti Salahnya Banyak Meskipun Kebaikannya Juga Banyak Tapi Salahnya Juga Banyak Kalau Kita Kan Tidak Pejabat Salahnya Tidak Banyak Tapi Prestasinya Juga Tidak Banyak Ya Kan Misalnya Ada Tamu Raja Salman Katanya Hormat Tamu Wajib Kamu Tidak Bisa Hormat Karena Dia Juga Tidak Mau Dihormati Kita Nah Terus Si Ustadz Tadi Datang Begini Saya Masih Apal Tidak Ya Amiral Muminin Ini Nasihun Famushad Didun Aleka Fala Tajidanna Finafsika Aliyase Saya Ini Mau Nasihati Anda Tapi Saya Maaf Sekali Karena Nasihat Saya Ini Kasar Sekali Musyad Kasar Keras Fala Tajidanna Finafsika Aliyase Saya Mohon Jangan Dimasukkan Hati Harun Rasyid Langsung Marah Kamu Ustadz Bodoh Kamu Tidak Boleh Keras Sama Saya Dia Masih Bantah Saya Keras Sama Anda Karena Ada Salah Banyak Terus Apa Kata Harun Ar-Rasyid Inna Allah Ta'ala Qat Ar-salam Man Hua Khair Minka Ila Man Hua Sharr Mini Wa Ma Adhalika Qa La Ta'ala Fa Qulal Lahu Qa Lainan Allah Mengutus Orang Yang Jelas Lebih Baik Ketimbang Kamu Yaitu Musa Dan Harun Musa Dengan Ustadz Ini Baik Mana Tidak Sampai Jawab Saja Baik Nabi Musa Ilaman Hua Sharrun Minni Fir'on Dengan Harun Ar-rasid Buruk Mana Buruk Fir'on Itu Saja Masih Dengan Etika Fakula Lahu Kaulal Lainan Musa Dan Harun Kamu Harus Sopan Tidak Dari Terjemah Netral Atau Terjemah Yang Datar Bahwa Allah Mutus Musa Dan Harun Ke Fir'on Dan Musa Dan Harun Diharuskan Kaulal Lainan Tapi Menjadi Energi Mabhum Yang Luar Biasa Nak Da'wai Fir'on Wai Kaulal Lainan Pada'wai Podo Podo Mu'min Makanya Kata Harun Rasid Uskut Ya Jahil Inna Wata'ala Qod Ar-salaman Huwa Ini Relax Saja Emang Saya ulang Lagi Emang Syaratnya Itu Hafal Quran Tadi Tidak Karena Begini Saya Berkali-kali Berdebat Sama Orang-orang Liberal Sekarang Saya Tanya Mereka Kan Senang Sekali Mengutip Ayat Bahwa Dalam Agama Itu Tidak Peru Pemaksaan Sebetulnya Ayat Itu Jelas Ada Terus Hanya Ketabayyana Rushdu Minal Ghoi Yang Benar Tentu Begitu Jelas Terpisah Betul Begitu Jelas Yang Benar Yang Benar Yang Salah Yang Salah Sehingga Kita Tidak Perlu Memaksa Orang Misalnya 2 Ditabah 2 Itu 4 Kamu Paksa Kalau Tidak Mengatakan 4 Penjara Itu Tidak Perlu Kalau Orang Waras 2 2 1 1 2 Kebenaran La Ilaha Itu Seperti Itu Kebenaran Yang Begitu Nyata Sehingga Butuh Dipaksa Jadi Sebetulnya La Ikroha Fitin Konteknya Karena Kebenaran Benar-benar Sudah Punya Eksistensi Yang Nyata Untuk Diakui Itu Tidak Butuh Pemaksaan Orang Seluruh Indonesia Kan Bilang Satu Dapa Satu Itu Dua Tidak Usah Di Intimidasi Nanti Ditangkep Katot Ya Tidak Perlu Makanya Terus Hanya Ayat Repotnya Sekarang Santri-Santri Kalau Bidatuh Kito Bihah Diputus Kaya Orang Liberal La Ikroha Fitin Itu Belum Masih Kot Tabayyana Rusdu Winal Faham Yang saya Maksud Ya Sehingga Kadang Nabi Itu Ngetikan Secara Ekstrim Misalnya Siapa Yang Meyakini Lailah Nanti Pasti Masuk Surga Entah Kapan Masuk Surga Kalau Belum Ya Antri Masih Tapi Masih Terus Nabi Sempat Ngetikan Itu Hadis Sohel Wain Zana Wain Saroko Meskipun Pernah Punya Masa Lalu Zana Itu Fihilmanti Pernah Punya Masa Lalu Pernah Zina Pernah Malim Itu Sampai Tiga Kali Sohabat Protes Tapi Saya Berkali Ngomong Di Ngaji Di Jogja Di Bojonegoro Di Rumah Ngomong Kebenaran Yang Absolut Kebenaran Yang Hakiki Tidak Bisa Terganggu Perilaku Sosial Bukan Masalah Seakan Hades Ini Membolehkan Zina Itu Tidak Mungkin Allah Tidak Ahok Yang Bila Dua Kamu Tanya Anies Bas Bidang Yang Bila Tanya Pan Nusrat Dia Jawab Dua Sama Semuanya Jawab Dua Karena Kebenaran Hakiki Pasti Absolut Sekarang Misalnya Gini Ada Ronte Dari Dulu Doli Kamu Tanya Mbak Satu Tabak Satu Itu Berapa Pasti Bilang Dua Jangan Kamu Mentang Mentang Mamecid Saya Tidak Tiga Saya Mamecid Masa Sama Dengan Lonte Tidak Bisa Kebenaran Absolut Pasti Sama Mbok Rektor Al-Azhar Sama Siapapun Jawabnya Sama Faham Yang saya Maksud Sebab Itu Kadang Nabi Ngendikan Wain Wain Lailah Ilwah Itu Kebenaran Absolut Lebih Absolut Satu Ditambah Satu Dua Sehingga Kebenaran Absolut Lailah Ilwah Itu Tidak Bisa Terganggu Oleh Apapun Faham Yang Kita Tanya Rival Politik Pak Jokowi Kamu Tanya Satu Apa Satu Ya Dua Pak Prabowo Ya Bukan Karena Rival Politik Tadi Pak Jokowi Berapa Dua Udah Lampat Tidak Ada Seperti Itu Kota Bayan Rustu Nah Kembali Ke Ide Tadi Ide Bahwa Wukuf Boleh Dimana Saja Terus Boleh Tidak Sawal Itu Ide Sebenarnya Sampai Mikir Saja Itu Sudah Kriminal Berarti Sampai Ngapalkan Pikiran Salah Karena Kalau Kita Diskusikan Itu Lucu Sekali Karena Ya Itu Sudah Begini Loh Pak Idha Hilaf Saya Kasih Tahu Wale Sa'kullu Khilaf Inja' Mu'tabara Illa Khilaf Alladhi Khadzum Minan Nadhari Tidak Semua Khilaf Itu Dianggap Satu Khilaf Satu Perbedaan Pendapat Kalau Kualitasnya Tidak Sama Mutu Kalau Yang Satu Tidak Mutu Itu Tidak Dianggap Khilaf Tidak Level Itu Tadi Misalnya Imam Ghazali Ngentikan Begini Kualal Ghazali Gini Pasti Saingannya Kualan Nawawi Atau Kuala Al-Qurtubi Atau Kuala Siapalah Jangan Kualal Ghazali Terus Kamu Saingi Menurut Ustadz Dari Solo Dari Jubjawa Ya Dak Level Masa Aturannya Seperti Itu Ini Jelas Rasulullah Sendiri Yang Ngentikan Al-Hajju Arofa Bahwa Sarat Sanya Haji Adalah Wukuf Dan Nabi Menyebut Arofa Tentu Kita Tidak Pernah Memperbandingkan Apa Yang Disabdakan Nabi Dengan Yang Jadi Pikiran Mereka Mereka Kalau Mereka Alasannya Karena Orang Bergumul Disitu Di Mina Di Arofa Gara Gara Waktunya Sama Titiknya Sama Terjadi Kematian Gini Gini Apa Yang Gak Wukuf Di Arofa Itu Hidup Semua Itu Kan Dalilnya Orang Rokok Rokok Mari Cepat Mati Oh Senggera Rokok Ya Mati Orang Orang Jil Juga Mati Orang Orang Liberal Yang Pikir Ane Katanya Ingin Menyelamatkan Kehidupan Juga Pada Akhirnya Mereka Mati Mendingan Mati Arofa Keren Tanah Mau ngaji Secara Serius Saya Itu Nyesal Sekali Kenapa Orang Wukuf Itu Dungan Suwira Berber Itu Sakyili Saya Dungan Saya Yakin Pengirahan Nabi Sedih Tetap Dituruti Gitu Gitu Gak Lama Lama Ya Kata Hikam Kan Gitu Pengirahan Juswi Suwi Semper Diling Sengi Solali Pengirahan Solali Kan Gitu Mati Hikam Makanya Kata Madhap Hikam Kan Yang boleh Diingatkan Yang mungkin Lupa Tapi Kalau Masih Ingat Sudah Udah Usah Diingatkan Lagi Doa Itu Sekali Saja Saya Ini Termasuk Korban Kitab Hikam Saya Berkali Kali Ke Mekah Itu Saya Kalau Dungan Pertama Di Multazam Berdoa Itu Saya Sebagai Santri Ya Pas Di Multazam Ingin Berdoa Lagi Tapi Sepuntan Ingat Hikam Yang Boleh Diingatkan Yang Mungkin Lupa Akhirnya Ya Sudah Tadi Kusti Ya Gitu Di Putaran Ketiga Bila Tadi Kusti Gitu Terus Karena Memang Saya Malu Ingatkan Yang Tidak Mungkin Lupa Tapi Sampai Jangan Ikut Saya Ini Kriminal Ini Termasuk Sisi Kriminal Ilmu Saya Tapi Ilmunya Ada Sampai Cari Di Hikam Yang Boleh Diingatkan Yang Berpotensi Lupa Mungkin Anda Punya Dalih Tapi Rakumin Disembah Dani Alhamdulillah Tapi Tak Pikir Makom Sampai Tidak Seperti Itu Tetap Pengen Disembah Lalu Pertanyaannya Kemudian Kalau kita Ikuti Fekke Sebetulnya Tidak Perlu Menumpuk Di Arofa Sama Cari Di Takrib Di Mu'in Di Semua Bebek Wukuf Di Arofa Itu Sah Dan Tidak Perlu Muqsun Walau Mutarodidan Meskipun Hanya Jalan-Jalan Bahkan Di Fatul Mu'in Diberi Walau Lagi Walau Fitul Labi Abidin Morau Arofa Sampai Dua Ceblok Sampai Apa Sampai Anda Andai Semua Melakukan Itu Ngesif Mutar Saja Selesai Sampai Terus Dodong Disitu Lama Lama Iya Enggak Zaman Fatul Mu'in Dihentikan Walau Mutarodidan Lewat Itu Sudah Bahkan Walau Fitul Labi Abidin Meskipun Tidak Punya Niat Wukuf Pokoknya Kesitu Ya sudah Nyari-nyari Apa Singmari Menumpuk Gara-gara Semua Itu Ingin Ideal Wah Mumpung Di Arofa Sampai Tekno Tegal Sawah Wah Sudah Makanya Kalau Kaji Itu Sama Orang Yang Ngedol Tegal Mesti Seru Wah Itu Nangis Kaji Orang Alim Atau Orang KBIH Tidak Nangis Karena Malah Badih Kan Tidak 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 Yang saya utarakan Jadi Andekan Orang Haji Kayak Orang Orang Alim Setahu Orang Alim Kalau Haji Biasa Saja Sekadarnya Karena Dia Tahu Ini Masalah Karena Nanti Gaguh Yang Lain Sekadarnya Karena Kita Ini Berlebihan Menumpuk Disitu Padahal Sekeh Zaman Dulu Sudah Mengatakan Walau Mutarodidan Fitolabi Abikin Jelas Takbir Masih Ingat Takbir Harus Ingat Jadi Ini Problem Belum kita Lagi-lagi Tidak Afal Kita Tidak Nguasa Ngotok Fekih Saya Dulu Sinaw Fatul Mu'in Makanya Guzofur Cerita Kita Ini Hidup Guzofur Sering Cerita Ke saya Kita Hidup Berkah Zaman Saya Jenengan Itu Rata-rata Teman-teman Fatul Mu'in Setengah Hapal Iana Ya Karena Kompetitornya Ya Baik Peminatnya Baik Dulu Saking Seneng Yagus Naji Sama Ilmu Itu Beliau Pernah Ikut Fatul Mu'in Era Saya Padahal Sudah Dari Mekah Lama Sangking Seneng Jadi Kita Dulu Biasa Diskusi Dengan Guz Naji Dengan Guzofur Karena Sangking Seneng Ya Itu Tadi Karena Ilmu Itu Asik Tapi Kita Belajar Fekih Tidak Seperti Itu Kita Sudah Kayak Orang Orang Yang Tidak Mau Fekih Orang Yang Arufah Gini Gini Gitu 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 Itu Satu Jadi Menurut Saya Samban Jangan Pernah Terlintas Bahwa Pendapat Jil Atau Apa Saja Itu Pendapat Wale Saqullu Khilaf Inja Muqtab Baro Illa Khilaf Alladhi Khadu Minan Nadori Gitu Semua Khilaf Kita Hitung Khilaf Kecuali Yang Kualitasnya Sama Kecuali Bikini Kualitasnya Agak Sama Misalnya Sholat Janazah Sholat Janazah Itu Trenyakan Mayat Di Depan Terus Imam Itu Di Belakang Itu Boleh Ada ulama Mengatakan Tidak Apa-apa Sholat Janazah Janazah Di Depan Imam Di Belakang Imam Di Depan Meskipun Tidak Lazim Tapi Masih Masuk Akal Itu Tadi Fainal Janazah Laisat Itu Tidak Orang Liberal Itu Kitab Mahalil Kual Awal Janazah Harus Di Depan Kual Sani Tidak Harus Janazah Tidak Imam Coba Alasannya Di Depan Apa Kalau Seperti itu Masih Hilaf Karena Sama-sama Ulama Dan Hilaf Ini Dipraktekkan Tapi Jangan Disini Jadi Fitnah Sama Kalau Haji Tiap Maktubah Ada Janazah Tidak Sama Jawab Saja Yang Pernah Haji Kan ada Solat Janazah Itu Janazah Di Depan Di Kamar Mayat Itu Bukan Go'em Orangnya Masih Belum Dikubur Tidak Sama Jawab Saja Di Kamar Mayat Tidak Tidak Semuanya Dibawa Ke Depan Artinya Ada Kontak Tertentu Mungkin Kalau Liku Ada Gunanya Dalam Kontak Mekah Karena Orangnya Banyak Sipuk Krak Ber Gow Apa Janazah Tidak Dalam Kontak Yosul Adem Yang keren Pisan Ngarep Gow 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 Ya Kalau Kiyai Biasa Ngarep Keren Misalnya Jangan Awam Kesempatan Ngarep Kiyai Pas Mati Gow 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 Misalnya Awam Awam Goblok Mati Janazah Gow Gow Guri Jadi Ngarep Kiyai Pisan Gow 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 Tapi Kalau Kamu Mengatakan Ini Fertuain Kalau Gak Didepan Gak Salasan Anda Apa Ini Tudak Imam Yang Wajib Didepan Kita Ini Kalau Imam Nah Seperti itu Hilaf Ini cerita Hilaf Mutuh Alasannya Sama-sama Mutuh Ol-nya Yang punya Pendapat Sama-sama Mutuh Karena Diceritakan Kita Mahali Dan Dipraktekan Di Arab Saudi Yaitu Banyak Janazah Di kamar Mayat Tetap Sholat Apa Janazah Gow Itu Pernah Saya Praktekkan Tapi Sekali Itu Saja Mungkin Enggak Terulang Pas Kemarin Mbak Nafek Hacin Mbak Nafek Itu Dekat Janazah Saya Tidak Mungkin Banyak Sekali Gak Sholat Bengi-bengi Tantai Nanti Jam Loro Dan Saya Akrab Sama Beliau Sering Guyon Sebelum Meninggal Berkali Masih Keluarga Sama Saya Sering Guyon Dulu Sering Guyon Sama Saya Sering Ngandain Saya Saya Enggak Ngira Kalau Mau Wafat Akhirnya Saya Itu Kemecit Sama Anak Saya Hasan Hacin Nyolati Bana Pak Kok Didepannya Ya Seda Ini Darurat Karena Enggak Mungkin Mendekat Beliau Jadi Ya Itu Tadi Bukinya Sholat Ho'im Sholat Ho'im Misalnya Orang Kediri Boleh Enggak Nyolati Orang Yang Mati Di NTT Yang Lebih Timur Boleh Enggak Boleh Padahal Mayatnya Di Belakang Karena Memang Enggak Imam Kalau Seperti itu Khilam Ini cerita Kalau Seperti itu Khilam Meskipun Agak Kontroversi Tapi Kualitasnya Masih Waras Masih Bagus Sama Kalau Enggak Percaya Cari Di Mahali Di Bab Janazah Kalau Mahalinya Tidak Di Kol Yubi Saya Yakin Itu Ada Saya Yakin Kalau Mulang Mulang Ada Jadi Saya Ingat Betul Kalau Takbir Itu Ada Nah Terus Pertanyaan Kedua Dari Kang Anwar Tadi Itu Memang Problem Tapi Itu Bisa Diatasi Lewat Seni Menulis Biasanya Kalau Seorang Penulis Apalagi Di Indonesia Itu Gampang Sekali Kalau Kata Itu Bisa Bias Atau Majas Kan Bisa Dikasih Tanda Kutip Dipasih Tanda Apa Itu Meng Nyata Saya Pernah Berdebat Berkali-kali Saya Kan Satu Tim Dengan Pak Zeni Dia Seorang Profesor Juga Pernah Tanya Khuswafi Putra Nibamun Saat Di Syria Zaman Itu Saya Tramben Al-Guti Masih Hidup Saya Itu Punya Komunitas Dokter Ini Cerita Nyatanya Yang Dia Tanya Gini Pak Bahak Kita Kita Ini Ahli Embriologi Dan Tidak Pernah Ada Ceritanya Ada Segumpal Dalam Proses Embriologi Yang Ada Itu Sekian Sigot Yang Berhasil Nempel Di Diting Rahim Itu Nanti Yang Jadi Janin Jadi Kalau Kita Ngaji Ada Segumpal Darah Itu Menjadi Aneh Bagi Kita Karena Proses Itu Tidak Ada Ya Saya Jawab Yang Teng Saja Ya Kan Yang 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 Benar Yang Ngomong Itu Mufasir Yang Yang Terjemah Kalau Quran Alak Itu Kan Dari Kata Alak Sesuatu Yang Nempel Namanya Alak Makanya Di Alfiah Ada Waul Khas Silatun Ulkoh Itu Sesuatu Yang Terkait Atau Yang Menempel Sehingga Ya Pokoknya Kalau Alak Itu Artinya Tidak Harus Gumpal Darah Bisa Sesuatu Yang Menempel Sampai Cari Di Kamus Dicari Sama Dia Kamus Alik Menempel Ya Oke Agak Masalah Bukti Ilmiahnya Quran Ya Resiko Juga Nanti Ada Penelitian Yang Berbeda Makanya Kita Bisa Memanfaatkan Tanda Kutip Kalau Lafat Itu Majas Atau Kata Itu Majas Kalimat Itu Majas Atau Kita Menganalisis Secara Balas Wahmin Jin Sidali Kadam Misalnya Begini Saya Kalau Sedang Benci Anda Saya Bila Kamu Itu Membah WC Karena Di Perut Kita Memang Ada Kotoran Berarti Kita WC Yang Melaku Ngalor Oke Itu Saat Kita Benci Manusia Coba Lihat Di Kitab Tafsah Fakih Fatata Kabbar Wa Antakana Fun Min Al Aknam Disebut Kamu Sompong WC Melaku Tapi Nanti Kalau Kamu Ngaji Di Alam Rohani Kamu Disebut Artinya Bisa Saja Alakin Ini Benar Benar Maknanya Segumpal Darah Tapi Dalam Kontek Manusia Jenis Kamu Adalah Jenis Segumpal Darah Bukan Dalam Proses Imperiologi Mengalami Segumpal Darah Kita Masih Bisa Berkelit Asal Kamu Ilmunya Banyak Tetap Bisa Berkelit Problemnya Kadang Kita Tidak Punya Ilmu Loh ya Ini Kisah Nyata Jadi Kemarin Entah Tanggal Berapa Saya Lupa Itu Kan Kemenak Datang Ke Bahmun Ke Gusofur Di Antara Usul Saya Seperti Terjemah Kemenak Kalau Yang Terkait Sain Itu Dikasih Bahasa Yang Bias Karena Nanti Kalau Tidak Bias Ini Nanti Ada Penelitian Kelihatan Koran Dianggap Salah Sebenarnya Salah Yang Terjemah Atau Kita Yakin Sesuai Ilmiah Ternyata Suatu Saat Ada Penemuan Yang Berbeda Kita Bisa Manfaatkan Tadi Seni Menulis Tadi Misalnya Tanda Kutip Atau Dipakai Kata Bias Ya Misalnya Begini Contoh Paling Gampang Tadi Misalnya Kita Bangga Misalnya Koran Terbukti Benar Ketika Mengatakan Antara Air Tawar Dan Air Laut Itu Ada Pemisah Kita Mungkin Setuju Nyari Ayat Tentang Bidbang Tentang Ledakan Yang Dasar Tapi Apapun Itu Bisa 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 Tidak Kita Bisa Manfaatkan Tanda Kutip Atau Seni Pakai Luhut Saya Beri Contoh Seni Luhut Begini Keyakinan Santri Yang Disini Yang Di Kuegehan Sini Makhluk Itu Yang Terkenalkan Tiga Manusia Jin Terus Setan Sudahkan Tiga Itu Keyakinan Samen Manusia Dengan Jin Sama Beda Kan Katanya Beda Terus Jin Dengan Setan Itu Beda Apa Sama Beda Rata Rata Santri Fakim Beda Karena Jin Bisa Mukallah Bisa Sholat Bisa Enggak Kalau Setan Pasti Tidak Tidak Sholat Tapi Pecinta Orang Sholat Kalau Orang Sholat Datang Penggemar Dia Sekarang Pertanyaannya Gini Lalu Ketika Para Ulama Mengatakan Jin Dan Malaikat Beda Jin Dengan Setan Beda Tapi Di Quran Ada Ayat Fasajadu Illa Iblis Karena Minal Jin Fafasa Ko An Amri Robi Jelas Ayatnya Di surat Isra Kalau Tidak Salah Karena Minal Jin Karena Iblis Iku Minal Jin Padahal Tadi Anda Yakin Iblis Dan Jin Itu Tidak Sekategori Tapi Ayat itu Karena Minal Caranya Gimana Gampang Sama Cari Di Tafsir Bahawih Atau Tafsir Ibnu Kasir Caranya Adalah Dianalisis Secara Luhur Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Atau Yang Gelap Disebut Jannah Misalnya Malam Kata Quran Karena Malam Itu Gelap Disebut Jannah Orang Yang Gila Karena Masturul Akli Disebut Majnun Karena Madatul Kalimah Jinnun Madatul Kalimah Kan Jinnun Musyaddat Berarti Jinnun Saya ulang Lagi Kalau Malam Disebut Kalau Orang Masturul Akli Disebut Majnun Orang Dalam Kandungan Disebut Janin Semua Dinamakan Itu Karena Mastur Tidak Kelihatan Sekarang Sampai Tanya Iblis Itu Kelihatan Apa Tidak Berarti Kalau Iblis Setengah Barang Singora Ketok Kejuman Minal Jinnik Kelompok Jinn Nanti Kamu Masalah Dengan Kaya Anda Meyakini Jinn kok Iblis Bedo Jinn Kok Ngaji Ya Gampang Saja Kalau Jinn yang Sakolen Jinn yang Bisa Islam Bisa Kafir Tapi Kalau Kata Jinn yang Dalam Iblis Karena Jinn Eminal Mas Turin Sama Yang Sama Sama Tetap Bisa Ada Solusinya Makanya Ngaji Itu Jangan Hanya Ibnu Kasir Ibnu Kasir Itu Beliau Hanya Menjawab Lewat Riwayat Beliau Jarang Bermain Dilafat Tapi Kalau Sama Ngaji Kayak Tafsir Bawawi Kayak Tafsir Apa Itu Subhanallah Ya Bawawi Terus Beidowi Itu Analisinya Sering Pakai Lafat Dan Itu Menjadi Mudah Misalnya Lagi Begini Solat Kita Ini Solat Yang Muftadah Hatun Bitakbir Muftadah Matun Bitasli Tapi Kita Secara Luhut Jelas As Solat Luhutan Ad Doa Dan Ada Lafad Di Koran Yang Tidak Mungkin Kita Makan Solat Itu Dengan Makan Solat Mustalah Alah Yaitu Di Ayat Khut Min Amwal Him Sodakotan Tutah Hiruhum Waduzak Kihim Biha Was Salli Alayhim Inna Solat Sakandullah Muhammad Kalau Ada Orang Zakat Kekamu Salli Alayhim Kamu Harus Mensolati Mereka 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 Disolati Pasti Makan Soli Ayud Sakandullah Doa Kamu Membuat Mereka Ten Ten Faham Sehingga Lagi-lagi Kita Kalau Anda Janggal Secara Ilmiah Ya Sama Seperti Misalnya Katanya Bumi Menurut Quran Diciptakan Dalam Masa 6 Hari Padahal Menurut Teori Begong Sekian Juta Tahun Lu Yaumin Itu Maksudnya Jam Kul Lakin Bisa Disebut Kul Yaumin Buktinya Ayat Yas Aluh Human Fis Apa Allah Memutus Sesuatu Nunggu 24 Jam E Kul Lakin Wak Waktin Dua Fis Makanya Di terjemahan UII Termasuk Saya Usul Fis Tati Ayam Dalam 6 Masa Karena Kalau Orang Bilang Hari Asumsinya Itu 24 Jam Kali 6 Itu Masih Bisa Masih Meskipun Mungkin Seperti Itu Tapi Ya Mungkin Tidak Tapi Kita Masih Bisa Bermain Kata Dinetralisir Yaum Maknanya Khin Kenapa Maknanya Khin Kayak Di Apa Yas Aluhuman Fisamawati Walarti Kulla Yaumin Hua Fisa Kayak Di Ayat Lagi Limanil Mulkul Yaum Allah Tanya Itu Ketika Di Akhirat Apa Di Dunia Tidak Samen Jawab Di Akhirat Ketika Nanti Di Akhirat Allah Tanya Liman Iku Kedwe Sopo Almul Kutai Kerajaan Di Akhirat Ada 24 Jam Istilahnya Allah Limanil Mulkul Yaum Faham Jadi Lagi-lagi Saratnya Hafal Jadi Artinya Lafat Yaum Dipakai Di Quran Berapa Kali Konteknya Apa Saja Ya Saya kira Demikian Mungkin Kita Anggap Cekap Karena Tadi Apa Ini Jumatan Terus Saya pikir Tanya Itu Ya Saya Yang Tanya Itu Tadi Ya Gak Apa Kalau Masih Ada Yang Tanya Tapi Saya Pikir Itu Tadilah Yang Saya Tarakan Saya Kira Cukup Kalau Ingin Alim Memang Saratnya Harus Hafal Banyak Terus Ya Kalau Tidak Itu Tadi Harus Orang Sudah Ada Semua Terus Kita Kita Yang Hidup Pasti Di Kediri Banyak Orang Alim Di Rembang Banyak Bisa Cawar Imam Bukhari Al-Luki Wal Mu'asyarah Bisa Sering Ketemu Lewat Ngaji Kilatan Ngaji Karena Kiyai Banyak Ada Kiyai Fanatik Hatam Kilatan Di Sarang Ya Banyak Kadis Kisah Itu Ngaji Itu Hatam Hatam Itu Baruka Kan Pernah Mendengar Sekian Ada Kiyai Yang 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 Faham Ada Kiyai Yang Kebetulan Nasibnya Baik Ya Faham Hatam Itu Ada Santri Macem Hacem 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 Serepat Serepat Tapi Yang Penting Itu Saya Mohon Kalau Orang Lain Tahu Quran Terjemah Kita Kalau Bisa Jangan Kita Ngaji Jalale Ngaji Tafsir Sowi Ngaji Macem Saya Kalau Sinau Tafsir Tak Ulang Ulang Saya Sampai Lupa Hatam Jalan Berapa Kali Sampai Lupa Karena Itu Tadi Setiap Saya Baca Pasti Nanti Analisisnya Beda Tadi Misalnya Oh Budu Robakum Kalau Dalam Kontek Orang Kafir Jelas Wah Hidu Robakum Karena Mereka Masih Melakukan Isyrok Tapi Kalau Orang Islam Dibilang Cung Kamu Ibadah Eh Dawimu Alal Ibadah Karena Sudah Islam Itu Imam Tidak Kontek Islam Tentu Itu Kan Ulama Kalau Ingat Azhubah Bindu Zul Ayyannas Jelas Ahlam Akkah Tapi Kalau Ingat Umum Al-Quran Nas Ya Al-Quran Nas Bukan Harus Ahlan Allah Makkah Makanya Ada Fitafsirin Allah Ahlam Akkah Fitafsirin Akhor Dia Ayyannas Ini Yang Mengulang Ulang Akan Faham Karena Kontek nya Beda Lagi Lagi Tadi Harus Hafal Ayyannas Dipakai Al-Quran Berapa Kali Kontek Apa Saja Makanya Ibn Abbas Ketika Ditanya Bagaimana Perbedaan Ayat Makiah Dan Madaniah Beliau Enteng Jawab Biasanya Kalau Surat Makiah Dimulai Ayyannas Karena Mereka Zaman Itu Masih Kafir Bersetatus Mu'min Kalau Di Madinah Rata-rata Fitaf Sudah Ya Yuhal Adina Aman Karena Di Madinah Mayoritas Sudah Mu'min Tetap Memanfaatkan Proses Dialek Dan Itu Mudah Memang Kalau Kita Meliti Terus Mudah Maknanya Mudah Sudah Sulit Ya Emang Nabi Begitu Nanti Akan Ngomong Seperti Saya Itu Otomatis Mestinya Begini Nabi Itu Ditanya Ya Rasulullah Dulani Ala Amalin Gini Terakhir Yang Bisa Masukkan Saya Ke Surga Nabi Jawab Inadalika Yasir Itu Gampang Tapi Terus Hanya Yang Enggak Ngati Alaman Yasarahu Wah Oh Itu Gampang Bagi Uang Gampang Pengeran Wah Ini Sulit Tidak Semua Orang Masuk Surga Nabi Inadalika Yasir Itu Gampang Tapi Terus Alaman Yasarahu Wah Ya Mengen Quran Adatnya Ya Gitu Inadalika Alam Yasir Ya Itu Gampang Bukan Berarti Kita Enondak Memang Itu Tadi Sesuatu Sulit Kalau Kita Tidak Tau Rumus Kita Tau Cuma Tidak Mau Sampai Tau Kalau Rumus Yang Alim Tafsun Harus Apal Koran Apal Hadis Pernah Ngaji Etkon Ngaji Ini Tau Tapi Tidak Tidak Akhirnya Takut Caranya Alim Begus Tidak Ngerti Caranya Ngerti Gelem Raga Itu Kan Gitu Ini Bukan Ngomong Faktan Biasa Mawon Ya Seperti Kamu Mau Ke Jakarta Kan Jauh Tapi Tetap Gampang Caranya Beli Tiket Gini Gini Ya Kalau Ingin Alim Tafsir Satu Hafal Quran Dua Minimal Setengah Apal Jalalen Nanti Kalau Jalalen Janggal Kamu Ngaji Sawi Karena Banyak Juga Jalalen Yang Diprotes Sama Imam Sawi Dikritik Itu Kan Wajar Sarah Membenarkan Yang Di Matan Ada Masalah Takrib Kurang Barokai Ada Beberapa Yang Dibenarkan Sarah Takrib Ngertikan Mahbid Bimina Sunat Tepa Wajib Sunat Disarah Dibenarkan Kalau Yang Benar Itu Wajib Takrib Bilang Solat Jamaah Itu Sunat Mu'akadah Disarah Dibenarkan Itu Verdu Kifaya Sama Dijalalen Kadang Ada Masalah Seperti Itu Imam Suyuti Meyakini Satu Hal Sama Sarah Dibenarkan Makanya Jalalen Yasowi Nanti Setelah Itu Hatam Semua Belajar Tafsir Bahwa Nanti Kan Alim Sendiri Apalagi Disa Kamu Tidak Ada Orang Alim Wah Hebat Kak Kamu Jangan Hidup Di Sarang Gilir Boyo Di Daerah Jangan Hidup Di Kewagen Nyari Daerah Aman 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 Dari Kontrol Tapi Yang Jelas Jawab Dulu Mudah Kalau Kamu Menjawab Sulit Kualat Nerokok Bagaimanapun Quran Disifati Allah Makanya Saya Tadi Ngomong Kalau Anda Hafal Seperti Saya Pasti Cara Ngomong Saya Kita Mau Ngomong Quran Sulit Tidak Mungkin Kita Ini Ingat Kalau Allah Menisifati Quran Wala Kode Yassar Nal Quran Bagaimana Mengatakan Yusrun Kemudian Anda Mengatakan Rokok Sama Bantah Pengeran Atau Gini Kalau Terpaksa Sulit Tapi Sementara Ini Tambah Nanti Masih Sulit Tapi Bisa Saja Tidak Sulit Karena Tadi Bukti Kalau Quran Muda Orang Kafir Ketika Dibacakan Yang Nangis Banyak Raja Najasi Sebelum Islam Dibatakan Surat Oleh Ja'far Bin Nabi Talib Nangis Ini Dengan Taurat Pasti Dari Pintu Yang Sama Dari Nur Yang Sama Faham Nangis Sampai Wa'idha Same'u Same'u Belum Islam Ketika Mereka Faham Ketika Masih Karena Muyasar Quran Muyasar Faham Faham Wa'antatata Alam Kudubah Kada Wa Takhtimu Kudubah Kada Kada Dan Itu Nyata Saya Ulang Lagi Itu Nyata Sampai Yang saya Ceritakan Di Makala Ini Ada Orang Bedui Ada Seorang Khotib Khotbah Faham Rabi Sama'i Wal Arubi Innahu Lahakum Isama Annakum Tantikun Rabinya Tanya Sama Pak Khotib Pak Khotib Demi Tuhanya Langit Dan Bumi Si Arabi Tanya Pak Khotib Yang Bikin Murka Allah Itu Siapa Kok Sampai Allah Terpaksa Sumpah Karena Si Arabi Tahu Orang Sampai Sumpah Itu Pasti Karena Tersinggung Kalau Tersinggung Ngapain Anda Sumpah Dalam Kehidupan Sehari-hari Kalau Kita Sampai Sumpah Itu Karena Tersinggung Kita Ditage Orang Ditage Lagi Kita Tersinggung Kalau Orang Sumpah Itu Karena Tersinggung Ternyata Betul Sampai Cek Di Quran Kalau Allah Memulai Surat Dengan Sumpah Pasti Terus Allah Itu Duga Atau Marah Karena